Heavenly Jewel Cheng Season 51, Menahan Sakit Jangankan lawan mereka, bahkan prajurit batalion tanpa tanding pun ketakutan dengan gaya bertarung batalion tanpa tanding. Mereka benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Selain itu, sebagian besar serangan mereka ditujukan ke bagian tubuh bawah mereka, menyebabkan banyak prajurit infanteri berat berjongkok di tanah, tangan mereka menutupi bagian bawah tubuh mereka, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Penampilannya sangat menyedihkan. Setelah kejadian itu, banyak prajurit infanteri berat yang mengalami trauma. Meskipun beberapa bagian tubuh bawah mereka dilindungi oleh baju besi berat, ketika mereka memeriksa baju besi mereka sendiri, mereka menyadari bahwa sebagian besar prajurit infanteri berat mengalami kerusakan paling parah di area itu. Jika mereka dipukul lebih keras, mungkin mereka tidak akan bisa menjadi laki-laki selama sisa hidup mereka. Komandan batalion Hua Feng, cepatlah dan beritahu prajurit batalion tanpa tandingmu untuk berhenti. Shen Ji berkata dengan putus asa. Hua Feng berkedip dan berkata, Oh, komandan legion Shen Ji, kamu memberi perintah terlalu cepat. Reaksiku terlalu lambat, dan aku tidak berhasil mengikutinya. Sudah cukup, semuanya, berhenti. Suara Hua Feng tidak sekeras Shen Ji, dan karenanya, dia harus berteriak beberapa kali. Pada akhirnya, Sangguan Feierlah yang berteriak beberapa kali lagi, dan baru kemudian para bajingan dari batalion tanpa tanding itu dengan enggan berhenti. Biasanya, ketika mereka berlatih pertarungan jarak dekat, itu melawan rekan mereka. Meskipun itu pertarungan yang cukup hidup, mereka masih harus waspada terhadap balas dendam. Sekarang mereka berkelahi dengan orang luar, kekejaman mereka terlihat jelas. Kedua belah pihak berhenti bertarung, dan banyak rahang yang terkilir karena pertarungan ini. Semua perwira tentara utara memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Uang. Berapa banyak uang yang mereka hilangkan. Banyak dari mereka bertaruh beberapa bulan dari gaji mereka untuk itu. Secara alami, resimen infanteri berat mengalami yang terburuk. Tidak hanya mereka kehilangan semua uang mereka, mereka juga dipukuli dengan sangat parah sehingga baju besi mereka berubah bentuk di banyak tempat. Untuk jangka waktu yang lama, setiap kali mereka menyebut batalion tanpa tanding, mereka akan meratap kesakitan, bajingan dari batalion tanpa tanding itu bukan manusia. Komandan Legion Senji, tentang taruhan kita sebelumnya. Hua Feng mengingatkannya dengan niat baik. Saat ini, Senji sudah tenang. Meskipun dia telah kehilangan banyak muka, setelah tenang, dia masih dalam suasana hati yang baik. Meskipun yang kalah adalah kartu truf dari Legion ketujuhnya, orang tidak boleh lupa bahwa dalam hal organisasi, batalion tanpa tanding masih menjadi bagian dari Legion ketujuh. Kekuatan yang begitu kuat tidak akan lemah di medan perang. Sepertinya bukan hal yang buruk bagi mereka untuk bergabung dengan resimen infanteri berat. Aku kalah, semuanya akan berjalan sesuai dengan taruhan kita. Namun, saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dengan resimen infanteri berat. Hua Feng tersenyum dan berkata, Komandan Legion Senji, Komandan Legion Senji. Di medan perang, medan perang, batalion tanpa tanding tidak akan mengecewakan Anda. Mata Senji, dan surga tanpa tandingan, dan Senji, Zou Wei Yi, Senji, dan tiada tandingannya. Itu bukan hal yang menyenangkan untuk berurusan dengan bajingan ini. Penjabat Komandan Batalion Hua Feng ini jelas jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Zou Wei King. Sebagian besar waktu, Zou Wei King masih cukup baik di permukaan, tapi Hua Feng ini terlalu jahat. Jika batalion tanpa tanding tidak segera pergi, dia mungkin akan membuat rencana jahat lain untuk menjebaknya. Setelah pertempuran ini, reputasi batalion tanpa tanding di Angkatan Darat Barat Laut telah meningkat. Meskipun mereka telah menarik musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir semua pasukan lain di Angkatan Darat Barat Laut melihat mereka sebagai musuh, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Setelah persuasi Senji berulang kali, Oni yang terluka para akhirnya setuju untuk memimpin resimen infanteri berat untuk membantu batalion tanpa tanding. Sayangnya, apa yang tidak diketahui Senji adalah bahwa begitu dia setuju untuk membantu, resimen S utamanya langsung dibeli oleh batalion tanpa tanding. Cara jahat dan cara jahat Hua Feng masih belum cukup untuk Senji, terutama ketika dia masih memiliki penasihat tidak berguna di sisinya, Mu En. Pada akhirnya, Mu En dan Hong Yu akhirnya bertemu. Meski Mu En memang memiliki dua mata panda, pada akhirnya Hong Yu tidak menghajarnya. Sebenarnya, ketika mereka masih muda, Mu En dan Hong Yu telah bertemu, dan dalam keadaan khusus, ketika Mu En secara tidak sengaja diracuni, Hong Yu telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dan begitulah akhirnya mereka bersama. Mu En tidak bisa menerimanya. Dia sangat tertekan. Ketika pria lain bertemu dengan situasi seperti itu, biasanya wanita cantik yang menyelamatkan mereka, tetapi dia bertemu dengan gadis kekar yang bahkan tidak setinggi payudaranya. Setelah hanya beberapa hari menjadi pengantin pria, dia melarikan diri. Aduh, siapa tahu Hong Yu sudah hamil, dan dia menjadi gagak. Menurut Hong Yu, alasan mengapa gagak tidak setinggi dirinya adalah karena Mu En terlalu pendek. Ketika dia pertama kali bertemu gagak, Mu En sedikit canggung, dan berperilaku baik. Meskipun dia tidak tahu bahwa Kro adalah putrinya sendiri, dia memikirkan Hong Yu, dan terhadap Hong Yu, dia merasa sangat bersalah. Kali ini, ketika suku gagak emas datang untuk bergabung dengan mereka, dan sekarang bertemu dengan Hong Yu, hati Mu En dipenuhi dengan segala macam emosi. Namun, dia tidak berani memberi tahu siapapun, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyelinap menemui Hong Yu. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Hong Yu yang sedang mandi, dan tertangkap. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, terhadap satu-satunya pria dalam hidupnya, bahkan jika dia memakai topeng, Hong Yu masih bisa mengenalinya. Setelah Mu En melarikan diri sebentar, dia akhirnya ditangkap oleh Hong Yu. Adegan, menjinakkan suami, ini tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, bagaimana Mu En berhasil melarikan diri adalah rahasia di batalion tanpa tanding, dan bahkan di batalion busur langit. Tentu saja, Mu En lebih suka dipukuli sampai mati daripada mengatakan apapun. Sekarang, Hong Yu ada di sisinya setiap hari, takut suaminya, yang akhirnya dia temukan, akan kabur lagi. Sekarang, Mu En sudah menerima takdirnya. Lagi pula, hatinya dipenuhi rasa bersalah terhadap Hong Yu. Setelah bertahun-tahun, ketika mereka bertemu lagi, dia tidak lagi muda, tetapi jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Dia memiliki seorang istri dan seorang putri, dan meskipun dia sedikit lebih gagah, setidaknya dia akhirnya memiliki sebuah rumah. Bajingan tua, langkahmu ini agak terlalu jahat. Hua Feng berkata dengan putus asa saat dia melihat ke arah Mu En, yang telah melepas topengnya, memperlihatkan wajah jernih yang pastinya tidak jelek. Mu En mendengus dan berkata, maksudnya, itu demi muridku yang berharga. Lagi pula, jumlah kita masih terlalu sedikit, dan resimen infanteri berat telah datang ke depan pintu kita, mengapa kita tidak menginginkannya? Hua Feng mengerutkan alisnya dan berkata, tapi, di masa depan, bisakah kita membawa mereka pergi? Mu En menyeringai dan berkata, hehehe, tidak masalah, hanya 10 ribu orang. Jangan lupa, apa status Feier? Jika bukan karena Heavens Expansive Palace mendukungnya, apakah menurutmu bocah kecil Wei King bisa melakukannya dengan sangat baik dalam waktu sesingkat itu? Senyum tipis muncul di bibir Hua Feng saat dia berkata, baiklah, kalau begitu sudah beres. Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Ngomong-ngomong soal, Mu En, kakak ipar masih menunggumu di depan pintu, bukankah sudah waktunya kamu kembali? Ini sudah larut. Wajah Mu En berubah pahit saat dia berkata, bos, biarkan aku tinggal lebih lama. Saya sudah sangat tua, dan saya tidak tahan lagi. Anda tahu, berat badannya terlalu menakutkan. Hua Feng memutar matanya dan berkata, bodoh, tidak bisakah kamu berada di atas? Mu En tersenyum pahit dan berkata, itu tidak akan berhasil. Tahukah Anda, apa yang paling diharapkan pria dari wanita adalah, saya ingin, tetapi yang paling mereka takuti adalah, saya ingin lebih. Dia sudah sangat muda, dan aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Pinggang lama kuah. Hahaha, Hua Feng tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi Mu En yang tak berdaya, dia tertawa terbahak-bahak hingga bergoyang-goyang. Apa yang Anda tertawakan? Jika Anda membuat saya marah, ayah Anda, suatu hari saya akan mengambilkan obat untuk Anda, dan membiarkan rumput kecil menyembuhkan Anda dari racun itu. Huff Huff, tunggu saja. Mu En menyerbu dengan marah. Adapun apakah pinggangnya bisa bertahan, atau apakah Hong Yu akan mengasihani dia, tidak ada yang tahu. Gunung Roh Api Gunung Roh Api terletak jauh di dalam kekaisaran Wanshu, sangat dekat dengan surga 10 ribu binatang. Dalam 500 li dari Fire Spirit Mountain, pada dasarnya tidak ada bismen yang tinggal di sana. Meskipun suhu di sekitar Gunung Roh Api tidak buruk, gunung berapi yang mengerikan ini akan meletus dari waktu ke waktu, dan siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang telah dilahapnya. Dengan demikian, bahkan tanpa perintah dari keluarga kerajaan kekaisaran Wanshu, tidak ada yang berani tinggal di dekatnya. Tidak peduli seberapa gagah para bismen, mereka tidak bisa memamerkan keunggulan mereka di depan langit. Masa cahaya hijau turun dari langit, mendarat di kaki Gunung Roh Api. Lampu hijau perlahan menghilang, mengungkapkan dua sosok. Itu adalah Long Xia dan Zhou Wei Qing, Master dan Murid. Dua hari, hanya dalam dua hari yang singkat, mereka bergegas ke sini dari Kamp Tentara Utara. Kecepatan itu terlalu mengejutkan. Dua hari ini, Zhou Wei Qing bersenang-senang terbang. Dalam proses terbang, tubuhnya telah dibungkus dengan energi surgawi atribut angin yang tebal, dan dengan bimbingan Long Xia, dia telah meningkat pesat dalam hal penggunaan energi surgawi atribut angin. Hanya dengan terbang begitu lama, Zhou Wei Qing benar-benar iri. Dua hari, ribuan li telah dilintasi begitu saja. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu di masa depan, bukankah dia bisa pergi kemanapun di seluruh daratan? Long Xia benar-benar layak disebut kultifator nakal teratas, membawa serta Zhou Wei Qing saat dia terbang. Setelah dua hari, Zhou Wei Qing tidak melihat tanda-tanda kelelahan di wajah tuannya. Ini adalah kaisar langit, keberadaan yang menentang surga. Gunung Roh Api di depan mereka dapat dengan mudah meninggalkan kesan mendalam. Sebelumnya, mereka telah melihatnya dari langit, dan meskipun itu hanya satu puncak gunung, itu menempati area yang sangat luas. Selain itu, seluruh gunung berwarna merah cerah, dan bahkan dari kejauhan, mereka bisa merasakan panas yang bergulung. Meski belum musim dingin, tapi di seluruh perbatasan utara, untuk bisa merasakan panasnya musim panas di selatan, itu mungkin satu-satunya tempat. Puncak gunung Roh Api diselimuti kabut, dan mereka bahkan bisa melihat air beriak di sekitarnya. Orang bisa membayangkan suhu di sana. Long Xia memandang Zhou Wei Qing dan berkata dengan serius, Wei Qing, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Begitu kamu mulai, kamu tidak bisa berhenti di tengah jalan. Jika kamu berhasil, kamu akan mati saat mencoba. Dari lubuk hati saya, saya tidak mau mengambil risiko seperti itu. Jika Anda mengambilnya selangkah demi selangkah, Anda pasti akan melampaui saya di masa depan. Zhou Wei Qing tersenyum pahit dan berkata, aduh, waktu tidak menunggu siapapun. Pria sejati memiliki hal-hal yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika saya bahkan tidak bisa melindungi wanita saya sendiri, apa gunanya kultivasi saya di masa depan? Tuan, jangan khawatir, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan saya tidak akan mati. Terlebih lagi, saya sangat takut mati, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, bagaimana saya bisa menyerah. Long Xia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kamu bocah nakal, ayo pergi. Anda harus ingat, dengan saya di sini, hidup Anda tidak akan berada dalam bahaya. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu, Anda harus menanggungnya. Bab 502. Long Xia sekali lagi memanggil hembusan angin kencang, menyapu dia dan Zhou Wei Qing ke atas gunung. Zhou Wei Qing akan mengalami siksaan yang tidak manusiawi itu, dan sebelum itu, dia tidak ingin muridnya membuang waktu dan tenaga mendaki gunung lagi. Meskipun Long Xia menggunakan energi surgawi atribut angin untuk mengangkat Zhou Wei Qing, dia tidak menggunakan energi surgawi apapun untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitar tubuhnya naik saat mereka naik. Di bawah kendali yang disengaja Long Xia, mereka tidak naik terlalu cepat. Jelas, dia ingin Zhou Wei Qing perlahan-lahan terbiasa dengan suhu gunung roh api. Semakin dekat mereka ke puncak, semakin panas suhunya. Namun, Zhou Wei Qing tidak merasa tidak nyaman. Lagi pula, dia memiliki roh naga yang dipadatkan, dan tubuhnya kebal terhadap energi surgawi atribut api. Dengan energi surgawi lima permata yang melindungi tubuhnya, suhu gunung berapi tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Gunung roh api tidak terlalu tinggi, tapi tingginya masih sekitar 3.000 meter. Agar muridnya terbiasa dengan suhu, Long Xia membutuhkan waktu satu jam penuh sebelum membawa Zhou Wei Qing turun ke puncak. Bagian atas gunung roh api berbentuk lingkaran, dengan bagian tengah cekung ke dalam. Berdiri di tepi puncak, orang bisa melihat asap tebal naik terus-menerus. Pada titik ini, suhu sudah naik ke tingkat yang menakutkan, dan melihat udara di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Tubuh Zhou Wei Qing akhirnya mulai merasa tidak nyaman, dan dia harus mengedarkan energi langitnya untuk melindungi dirinya sendiri untuk menghalangi panas. Long Xia berkata dengan sungguh-sungguh, lokasi latihanmu akan berada di dalam mulut gunung berapi, dan kamu harus membenamkan diri di lava untuk membangkitkan roh naga yang dipadatkan. Setelah membenamkan diri dalam lahar, yang perlu Anda lakukan adalah menjaga pikiran tetap jernih, dan tidak tenggelam dalam rasa sakit. Anda tidak perlu mengedarkan energi surgawi Anda, saya akan mengurus semuanya, mengerti. Mendengar Long Xia mengatakan bahwa dia perlu membenamkan dirinya ke dalam lahar, Zhou Wei Qing mau tidak mau menghirup udara panas. Tidak heran bahkan dengan status gurunya sebagai enam kaisar surgawi tertinggi, dia sangat tidak nyaman dengan pelatihan ini. Long Xia menatap wajah Zhou Wei Qing yang agak pucat dan berkata, belum terlambat untuk berubah pikiran. Makanan api roh langit dan bumi tidak begitu mudah untuk bertahan. Lagi pula, naga adalah binatang surgawi tingkat atas dari atribut api, dan mereka bisa hidup di lahar. Roh naga pemadatan Anda hanya dapat distimulasi oleh energi surgawi atribut api dalam jumlah besar, dan hanya dengan demikian ia dapat menyerap energi yang cukup untuk dibangkitkan lebih awal, menyebabkan energi surgawi Anda meningkat pesat. Dengan bantuan roh naga yang dipadatkan, Anda akan dapat mengubah energi atribut api menjadi energi surgawi Anda sendiri. Nak, ini memang rintangan yang sangat sulit. Namun, ini bukan mencabut bibit untuk membantunya tumbuh. Setelah Anda berhasil, roh naga yang dipadatkan akan sepenuhnya diserap oleh Anda tanpa reservasi apapun, dan efeknya akan jauh lebih baik daripada hanya menyerapnya sendiri. Kalau tidak, saya tidak akan setuju untuk membiarkan Anda mengambil risiko seperti itu. Guru, saya baik-baik saja. Mari kita mulai. Zhou Weiking menggertakkan giginya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki tianer lagi. Bagus, seperti yang diharapkan dari muridku. Mata Longsia bersinar terang. Dengan mengangkat tangan kanannya, hembusan angin kencang bertiup, meniup debu dan asap di sekitar mereka, dengan paksa menciptakan jalan bagi mereka. Suhu tinggi dan gas berbahaya di sini sama sekali tidak berguna baginya. Di tempat yang penuh dengan energi atribut api ini, dia masih bisa mengendalikan atribut angin, membawa Zhou Weiking turun ke jantung gunung berapi. Penurunannya beberapa ratus meter, dan semakin rendah mereka pergi, semakin tinggi suhunya. Zhou Weiking mulai kesulitan bernapas, dan pakaiannya mulai mengeluarkan bau terbakar. Tepat pada saat itu, embusan angin sedingin es naik dari dalam tubuhnya, langsung beredar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Menuju energi ini, Zhou Weiking sangat mengenalnya. Kekuatan garis keturunan inilah yang memungkinkannya untuk menyimpan keterampilan dengan begitu mudah. Ini adalah energi yang kuat dari Dark Demon God Tiger. Meskipun rasa sakit di tubuhnya telah berkurang untuk sementara, Zhou Weiking sama sekali tidak senang. Dia masih bisa mengingat dengan jelas betapa sengitnya pertarungan sebelumnya antara roh naga yang dipadatkan dan garis keturunan Dewa Iblis kegelapan harimau. Roh naga yang dipadatkan memang kuat, tetapi garis keturunan harimau Dewa Iblis kegelapannya juga tidak lemah. Saat keduanya bentrok, itu pasti seperti gunung es yang menabrak gunung berapi, dan dia adalah pembawa keduanya. Saat pikiran Zhou Weiking menjadi liar, mereka telah mencapai jantung gunung berapi. Bahkan dengan energi surgawi yang kuat dari Long Xia yang melindunginya, Zhou Weiking masih tidak dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Suhunya terlalu tinggi, dan saat ini, dia merasa seperti terendam air. Di bawah panas yang menyengat, segala sesuatu di sekitarnya tampak berputar dan terdistorsi dengan hebat. Samar-samar, dia bisa melihat bahwa tidak jauh di depannya, cairan merah gelap mengalir perlahan, dan suhu tertinggi berasal dari sana. Ekspresi Long Xia berubah serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Zhou Weiking, nanti, aku akan menggunakan energi surgawiku untuk menyelimuti tubuhmu dan menenggelamkanmu ke dalam lahar. Saat kau terbiasa, aku perlahan akan menarik energi surgawiku, dan kepalamu akan terbuka. Aku akan melindungimu setiap saat, jadi jangan khawatir. Setelah Anda tenggelam dalam lahar, kebangkitan roh naga yang dipadatkan akan dimulai. Persiapkan dirimu. Di bawah panas yang begitu menyengat, Zhou Weiking sudah kehilangan kata-kata, dan dia hanya bisa menganggup ke arah gurunya. Menganggupkan kepalanya, dia memberi isyarat bahwa dia sudah siap. Lampu merah tebal menyala, membentuk bola cahaya merah bulat yang menyelimuti Zhou Weiking. Kali ini, Long Xia menggunakan atribut api energi surgawi. Kontrolnya terhadap energi surgawi terlalu kuat, terutama di dunia yang dipenuhi dengan energi surgawi atribut api ini. Setelah bola cahaya merah besar menyelimuti tubuh Zhou Weiking, perlahan-lahan naik ke udara di atas lahar, sebelum perlahan tenggelam, membawa Zhou Weiking ke kedalaman gunung berapi. Hal pertama yang dirasakan Zhou Weiking bukanlah suhunya, melainkan tekanannya. Itu adalah tekanan dari atribut api energi surgawi gurunya. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh panasnya lava yang hebat, dan tekanan pada energi langitnya, yang kemudian diterapkan ke tubuhnya. Begitu dia merasakan tekanan yang menyesakan, tiba-tiba, panas yang tak tertandingi melonjak dari segala arah. Zhou Weiking tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan dalam sekejap, pakaian dan rambutnya berubah menjadi abu, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah cerah. Jika itu adalah orang biasa lainnya, bahkan dengan energi surgawi longsia yang melindunginya, dalam situasi seperti itu, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi abu bersama dengan rambutnya. Suhu di sini terlalu menakutkan. Namun, Zhou Weiking berbeda. Dengan energi surgawi lima permata yang melindunginya, bersama dengan garis keturunannya dan roh naga yang dipadatkan, serta energi surgawi longsia yang melindunginya, dia akan baik-baik saja untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang berkobar ini terus mengalir ke tubuhnya dari segala arah, memasuki pori-porinya dan merangsang tubuhnya secara intens. Yang pertama mengambil tindakan bukanlah energi solidifit dragon spirit, tapi garis keturunan dark demon god tiger. Aliran energi yang beberapa kali lebih dingin dari sebelumnya meledak dari dantian Zhou Weiking, dengan gila-gilaan melonjak ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat itu, Zhou Weiking merasa seolah-olah semua tulang dan meridiannya mengerang dan mengerang. Aliran energi sedingin es membuatnya merasa sangat nyaman, dan pikirannya menjadi jernih, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Sangat nyaman, ekspresi lega melintas di wajah Zhou Weiking. Di bawah perlindungan garis keturunan dark demon god tiger, dia sebenarnya tidak merasakan banyak panas di sekitarnya. Namun, dia bisa merasakan bahwa aliran energi sedingin es terus menstimulasi dan mengubah tubuhnya. Mungkin itu karena aliran energi sedingin es telah menjernihkan pikirannya, tetapi Zhou Weiking segera menyadari sebuah masalah. Seolah-olah energi yang disuntikan oleh dark demon god tiger ke dalam tubuhnya belum sepenuhnya menyatu dengannya, dan sekarang, di bawah pengaruh energi yang menyala-nyala dari dunia luar, energi itu sebenarnya mulai menyatu dengannya. Dengan kata lain, berendam di gunung berapi, bukan hanya roh naga yang dipadatkan yang distimulasi, tetapi juga energi garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan yang menyatu dengannya. Dari sudut pandang Master Bet Surgawi, keadaan perubahan iblis Zhou Weiking kemungkinan besar akan berkembang juga. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Namun, bahkan Zhou Weiking tidak dapat memastikan apakah energi garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan atau roh naga yang dipadatkan lebih penting, atau mana yang lebih kuat. Saat pikiran Zhou Weiking jernih, dan dia sedang memikirkan kemungkinan manfaat dari kultivasinya, rasa sakit yang sebenarnya akhirnya dimulai. Longxia melayang di belakang Zhou Weiking, kakinya dikelilingi oleh lahar. Meskipun dia bisa tetap tidak terluka saat berendam di lava, hal itu akan sangat menguras energi langitnya. Pada titik ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di punggung Zhou Weiking, tato naga perlahan muncul saat suhu lava meningkat. Adapun Zhou Weiking sendiri, dia tampak seperti udang yang dimasak, seluruh tubuhnya berwarna merah cerah. Ini dimulai. Longxia berteriak keras, dan di saat berikutnya, dia mulai mengurangi energi surgawi atribut api di sekitar tubuh Zhou Weiking. Saat suhu dunia luar melonjak, suhu tubuh Zhou Weiking juga mulai meningkat pesat. Energi roh naga yang dipadatkan muncul dalam sekejap dengan aura yang mendominasi. Panas trik itu, hampir tanpa ragu-ragu, menyerang energi garis keturunan Dark Demon God Tiger dengan pukulan yang kuat. Pada saat itu, Zhou Weiking merasakan rasa teror yang tak terlukiskan menyapu seluruh tubuhnya, seolah-olah gunung es tiba-tiba diselimuti oleh gunung berapi, keduanya telah mengalami perpaduan yang mengerikan. Perasaan itu tak terlukiskan, stimulasi es dan api, hampir menyebabkan semangat Zhou Weiking runtuh. Bab 503 Garis keturunan Dark Demon God Tiger dingin dan arogan, sementara roh naga yang dipadatkan berkobar panas dan kejam. Di antara mereka berdua, mereka adalah eksistensi yang sombong dan arogan, dan tidak ada yang mau berkompromi. Pada titik ini, Zhou Weiking sangat ingin berterima kasih kepada Senbu. Awalnya, api hijau emas Senbu telah menyebabkan situasi seperti itu sekali. Meskipun jauh lebih ringan dari kali ini, itu masih memberi Zhou Weiking kesenangan yang serupa. Dengan demikian, Zhou Weiking kurang lebih siap untuk perasaan seperti itu. Selain itu, insiden sebelumnya telah memaksa roh naga yang dipadatkan dan garis keturunan Dewa Iblis kegelapan harimau untuk berkompromi. Dengan demikian, meskipun keduanya masih berselisih satu sama lain, itu bukanlah bentrokan yang sangat intens. Gelombang rasa sakit pertama adalah yang paling kuat, dan wajah Zhou Weiking berkerut kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, setiap bagian tubuhnya kejang tak terkendali. Di punggung Zhou Weiking, merek roh naga yang dipadatkan diaktifkan, semakin jelas dan semakin jelas. Pada saat yang sama, di atas kepala Zhou Weiking, bola energi abu-abu dan hitam perlahan terbentuk, membentuk harimau hitam bersayap dengan ekor kalajengking. Itu adalah bentuk sebenarnya dari Dark Demon God Tiger. Secara alami, Long Sia bisa merasakan apa yang sedang dialami Zhou Weiking. Namun, dia juga tahu bahwa pada saat ini, dia tidak bisa berhati lembut, jika tidak, dia hanya akan menyakiti Zhou Weiking. Proses Solidified Dragon Spirit sudah dimulai, dan dia tidak bisa berhenti sekarang. Jika tidak, Zhou Weiking tidak hanya tidak akan mendapat manfaat darinya, bahkan mungkin membahayakan tubuhnya sendiri. Atribut api energi surgawi yang melindungi tubuh Zhou Weiking menurun dengan kecepatan tetap, dan suhu yang harus ditanggung Zhou Weiking juga meningkat semakin tinggi. Awalnya, roh naga yang dipadatkan dalam tubuh Zhou Weiking telah ditekan oleh garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan. Namun, dengan dukungan dari api roh surgawi eksternal, roh naga yang dipadatkan telah menjadi sangat ganas, bentrok dengan garis keturunan dewa harimau kegelapan dewa kegelapan. Pertarungan mereka terjadi di setiap meridian, setiap otot, dan bahkan setiap tulang di tubuh Zhou Weiking. Pertempuran terjadi di mana-mana, dan kombinasi es dan api yang mengerikan tampaknya mencabik-cabik Zhou Weiking. Saat ini, pikiran Zhou Weiking sedang kacau, rasa sakit yang hebat mengancam akan mencabik-cabiknya kapan saja. Dia ingat kata-kata gurunya, terus-menerus mengedarkan energi spiritualnya untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Dia tahu bahwa begitu dia kehilangan kesadaran, tubuhnya akan dihancurkan oleh dua energi yang menakutkan ini. Tepat pada saat itu, Long Xia bergerak. Saat dia mengendalikan melemahnya energi surgawi atribut api di sekitar tubuh Zhou Weiking, dia mengirimkan semburan energi dari masing-masing telapak tangannya. Tangan kirinya adalah kegelapan, tangan kanannya adalah cahaya. Dua semburan energi, satu kiri satu kanan, memasuki pikiran Zhou Weiking dari arah yang berbeda. Dengan dukungan dari dua semburan energi ini, Zhou Weiking merasa pikirannya jernih, dan semua indranya kembali padanya. Namun, dengan cara ini, meskipun dia tidak lagi dalam bahaya kehilangan kesadaran, peningkatan indranya juga meningkatkan rasa sakitnya. Saat ini, bahkan jika dia ingin menangis, dia tidak dapat melakukannya. Di permukaan tubuhnya, urat dan nadi berkedut hebat seperti ular kecil, dan urat di dahinya menyembul keluar. Matanya hampir keluar dari rongganya. Tidak peduli seberapa baik dia mempersiapkan diri, ketika dia dihadapkan pada rasa sakit yang tak terlukiskan, tidak mungkin dia menahannya. Dari semua pori-pori di tubuh Zhou Weiking, tetesan kecil darah merembes keluar. Hal yang paling menakutkan adalah setelah tetesan darah meninggalkan tubuhnya, mereka tidak menguap menjadi uap karena panas di sekitarnya. Sebaliknya, separuh tetesan darah membeku, sementara separuh lainnya terbakar. Sungguh pemandangan yang aneh. Nak, bertahanlah. Awal adalah yang paling sulit. Selama Anda bisa bertahan di tahap ini, Anda akan memiliki peluang untuk sukses. Longsia berteriak keras, menggertakan giginya saat dia akhirnya melepaskan garis pertahanan terakhir di sekitar tubuh Zhou Weiking. Lava mengalir tanpa syarat ke tubuh Zhou Weiking, dan selain kepalanya, seluruh tubuhnya terendam dalam lahar. Gambar ilusi dari Dark Demon God Tiger di atas kepala Zhou Weiking telah menjadi sangat jelas, dan saat ini sedang meraung ke langit. Adapun lava di sekitar tubuh Zhou Weiking, adalah har berbentuk naga yang berputar-putar di sekelilingnya, berhadapan dengan Dark Demon God Tiger. Asap di sekitar mereka semakin tebal, dan keringat mulai muncul di dahi Longsia. Tentu saja bukan karena suhunya, tapi karena kegelisahannya. Sebelumnya, Longsia sudah mengetahui bahwa garis keturunan Zhou Weiking tidak biasa. Lagi pula, untuk dapat memicu keadaan perubahan iblis, bagaimana mungkin itu menjadi lemah. Namun, menurut pendapat awalnya, tidak peduli seberapa kuat garis keturunannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan roh naga yang dipadatkan. Lagi pula, bahkan di antara Heavenly God Tier Heavenly Beast, naga berada di puncak piramida. Dengan bantuan api roh langit dan bumi di sini, dia yakin bahwa roh naga yang dipadatkan akan dapat perlahan melahap garis keturunan Zhou Weiking dan menyatu dengannya. Setelah energi roh naga yang dipadatkan diaktifkan sepenuhnya, dia akan dapat menyelesaikan tujuannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan garis keturunan Zhou Weiking akan sangat kuat, sama sekali tidak kalah dengan roh naga yang dipadatkan. Melihat harimau hitam dan abu-abu besar itu, Longsia tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia akhirnya mengerti bahwa atribut kegelapan, iblis, dan waktu Zhou Weiking kemungkinan besar dibawa kepadanya oleh energi garis keturunan di dalam garis keturunannya. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa kekuatan garis keturunan Zhou Weiking tidak lebih lemah dari harimau roh surgawi dewa gunung salju surgawi. Untuk memiliki dua atribut sein sekaligus. Bahkan jika itu adalah roh naga yang dipadatkan, bagaimana mungkin itu bisa melahapnya sepenuhnya. Dengan demikian, hasilnya adalah rasa sakit yang dialami Zhou Weiking jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika kedua energi itu satu kuat dan satu lemah, maka yang lebih kuat akan melahap yang lebih lemah, dan menggabungkan keduanya akan jauh lebih mudah. Namun, jika kedua belah pihak sama-sama cocok, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Meskipun mungkin bagi mereka untuk bergabung bersama, mereka harus memberi jalan satu sama lain, atau bahkan benar-benar bergabung bersama. Mungkin prosesnya tidak akan lama lagi, tapi pasti akan jauh lebih menyakitkan. Pada titik ini, bahkan Long Xia tidak tahu apa yang akan terjadi pada garis keturunan Zhou Weiking dan roh naga yang dipadatkan jika dia benar-benar bertahan. Satu-satunya kekhawatirannya sekarang adalah apakah Zhou Weiking dapat bertahan. Aku tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa. Rasa sakit yang tak tertandingi, kejang yang tak tertahankan. Meskipun pikiran Zhou Weiking jernih, dia lebih baik mati sekarang daripada terus menanggung ini. Dibandingkan dengan rasa sakit di depannya, segala sesuatu tampak tidak penting. Namun, bisakah dia benar-benar menyerah begitu saja. Setelah terendam lava kurang dari satu jam, semangat Zhou Weiking ini sudah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan rasa sakitnya jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Pada titik ini, bahkan jika Long Xia ingin menghentikannya, dia tidak akan bisa, karena kekuatan roh naga yang dipadatkan telah dilepaskan sepenuhnya. Hanya ada satu cara untuk menghentikan rasa sakit Zhou Weiking, yaitu dengan membunuhnya. Aku tidak tahan lagi, aku benar-benar tidak tahan lagi. Biarkan saja aku mati. Hati Zhou Weiking meratap kesakitan, dan semangatnya sudah diambang kehancuran. Ketika rasa sakit seseorang telah mencapai batasnya, tubuh biasanya akan masuk ke mode pertahanan diri, dan itu pingsan. Namun, dalam situasi saat ini, dengan energi eksternal Long Xia membantu pikirannya tetap jernih, bahkan jika Zhou Weiking ingin pingsan, dia tidak akan mampu melakukannya. Dia hanya bisa terus menahan rasa sakit yang tak tertandingi. Sayangnya, titik kritis masih datang. Pada saat itu, rasa sakit itu masih ada, tetapi Zhou Weiking merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia kegelapan, karena segala sesuatu di sekitarnya meredup. Begitu gelap, begitu tak tertahankan. Kenapa aku belum mati? Zhou Weiking berteriak dalam hatinya. Namun, tepat pada saat itu, sesosok familiar tiba-tiba muncul di dunia kegelapan ini. Itu adalah sosok putih, dan dibandingkan dengan kegelapan di sekitarnya, itu sangat mencolok. Dari titik putih kecil, perlahan tumbuh lebih besar, perlahan mendekati Zhou Weiking. Akhirnya, Zhou Weiking melihatnya dengan jelas. Itu adalah harimau putih besar dengan pola berurat biru gelap di sekujur tubuhnya, dan dia menatapnya dengan mata pahit. Kucing gendut, Tianer, ini Tianerku. Melihatnya, Zhou Weiking merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya, terutama kepahitan yang tak terbayangkan di mata Tianer. Seolah-olah dia memberitahunya, jika kamu menyerah, jika kamu mati, maka aku pasti akan mengikutimu ke alam baka. Pada saat itu, dalam benak Zhou Weiking, dia tiba-tiba teringat surat yang ditulis Tianer kepadanya. Itu bukan surat yang ditulis Pangeran Singa Guyingbing kepadanya, tapi itu adalah surat yang ditinggalkan Tianer di Pulau Heavenly Bed setelah menyerahkan dirinya kepadanya. Weiking, Aku pergi. Meskipun keputusan ini sangat sulit, saya tidak punya pilihan selain meninggalkan Anda. Maafkan saya, Weiking, saat ini ketika Anda sangat membutuhkan saya, saya akan pergi. Namun, saya tidak punya pilihan selain pergi. Kamu sudah memiliki begitu banyak masalah, dan aku tidak bisa membiarkanmu terluka karena aku. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain pergi. Untungnya, sebelum saya pergi, saya sudah memberikan diri saya sepenuhnya kepada Anda. Jangan khawatir, aku sudah menjadi milikmu, dan itu tidak akan pernah berubah. Tidak peduli bagaimana mereka memaksaku, aku hanya akan menjadi wanita Zoho Weiking. Bab 504. Ayah hanya memiliki aku sebagai putri satu-satunya, dan dia tidak akan memaksaku terlalu banyak. Selama aku mengancamnya dengan nyawaku, aku pasti bisa bertahan. Namun, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan Anda dalam waktu dekat. Jangan datang mencariku, anggap saja aku memohon padamu. Oke. Saya tahu bahwa dengan karakter Anda, mudah bagi Anda untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hal lain. Jika Anda benar-benar melakukan itu, maka Anda akan mengecewakan saya. Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setidaknya, sebelum kekuatanmu cukup, jangan datang mencariku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan ayah. Aku pergi sekarang. Aku tidak menyesal, hanya merindukanmu. Weiking, kamu belum memberitahuku bahwa kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Tianermu, kucing gemukmu. Itu benar. Bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Ketika saya berada di titik terendah dalam hidup saya, ketika rumah saya dihancurkan oleh musuh saya, Tianerlah yang berada di sisi saya. Dialah yang menyemangati saya, yang memberi saya harapan, yang memberi saya harapan, yang memberi saya semua kerja keras saya. Agar saya pulih, Tianer memberi saya hal yang paling berharga. Dia berkata bahwa dalam hidup ini, dia hanya akan menjadi milikku. Aku belum mengatakan padanya bahwa aku mencintainya. Dia adalah kucing gendutku, Tianerku, dan dia hanya bisa menjadi kucing gendutku. Memikirkan kembali semua yang telah diberikan Tianer padanya, mengingat kembali beberapa tahun terakhir memeluk kucing gemuk untuk tidur, semangat Zhou Weiqing tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Semua rasa sakit dan penderitaan sepertinya ditekan oleh kekuatan mental yang kuat ini, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Mata awalnya yang merah darah benar-benar perlahan pulih, menjadi lebih dalam, sangat kontras dengan tubuhnya yang tanpa sadar telah memasuki negara perubahan iblis. Saat ini, di mata hitam pekat Zhou Weiqing, hanya ada tekat yang teguh. Tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya, tidak peduli jenis siksaan apa yang harus saya tanggung, demi Tianer, saya akan bertahan. Pastinya, Long Xia berdiri di samping. Dia telah melihat semua yang terjadi pada Zhou Weiqing dengan matanya sendiri. Pada saat itu, bahkan enam kaisar langit tertinggi pun sangat terkejut. Sepanjang hidup enam kaisar surgawi tertinggi, dia tidak pernah dengan mudah membungkuk kepada siapapun. Meski dia tidak mau mengakuinya, hanya ada dua orang di seluruh dunia yang benar-benar dia kagumi. Salah satunya adalah Duan Tianlang, yang telah berjuang begitu keras untuk warisan suku kekuatan. Di ranah master peralatan konsolidasi, dia pasti salah satu eksistensi teratas. Yang lainnya adalah penguasa gunung salju surgawi, Sue Aotian. Meskipun Long Xia tidak mau mengakuinya, Sue Aotian selalu menjadi puncak yang tidak pernah bisa dia lewati. Sue Aotian adalah pembangkit tenaga dewa surgawi tier, dan di dalam hatinya, Long Xia selalu mengagumi Sue Aotian. Setelah banyak tantangan dan kegagalan, ada ikatan khusus antara dia dan Sue Aotian. Namun, pada saat ini, Long Xia menemukan bahwa ada satu orang lagi yang patut dikagumi di dalam hatinya. Orang ini adalah muridnya yang berharga. Biasanya, seorang master seharusnya tidak mengagumi muridnya, tetapi Long Xia memiliki perasaan ini di dalam hatinya saat ini. Sebelumnya, perubahan tubuh Zhou Wei King terlalu jelas. Saat Long Xia menyalurkan energinya ke dalam tubuhnya, dia bisa merasakan perubahan di altar spiritualnya. Dengan demikian, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Zhou Wei King sedang berjuang di ambang kehancuran. Meskipun Long Xia adalah pembangkit tenaga listrik tahap kaisar surgawi, tetapi pada saat ini, dia hanya bisa merasa cemas dan tidak berdaya, tidak dapat membantu sama sekali. Long Xia sudah menyesali keputusannya, menyesal telah setuju membawa Zhou Wei King ke sini untuk membangkitkan roh naga. Menyaksikan seorang pemuda dengan peluang tertinggi untuk menembus tingkat dewa surgawi jatuh begitu saja, dan satu-satunya murid yang pernah dia sukai. Orang bisa membayangkan rasa sakit di hati Long Xia. Sama seperti dia tahu bahwa Zhou Wei King berada di ambang kehancuran, dan bahwa membangkitkan roh naga tidak mungkin lagi, namun dia masih mengharapkan keajaiban di dalam hatinya. Sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Pada saat itu, gambar ilusi dari Dark Demon God Tiger di atas kepala Zhou Wei King tiba-tiba memudar, dan di samping harimau hitam, sebuah gambar ilusi putih muncul. Menuju gambar ilusi putih ini, Long Xia terlalu akrab dengannya. Meskipun itu ilusi, hampir tidak ada bayangan, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu adalah harimau roh surgawi ilahi dari gunung salju surgawi. Saat gambar ilusi putih muncul, total empat bola cahaya muncul di atas kepala Zhou Wei King. Mereka masing-masing hitam mewakili kegelapan, abu-abu mewakili kejahatan, emas mewakili roh surgawi ilahi, dan ungu mewakili roh. Empat lampu berbeda membentuk pusaran air yang aneh, masuk ke titik akupuntur Bai Hui di bagian atas kepala Zhou Wei King. Pada saat itu, seluruh semangat Zhou Wei King terangkat, dan perasaan berada di ambang kehancuran menghilang. Seiring dengan peningkatan semangatnya, tubuhnya juga menunjukkan perubahan yang nyata. Perubahan pertama adalah energi kegelapan dan cahaya yang dikirim Long Xia ke altar roh Zhou Wei King untuk membantu menjaga kejernihan pikirannya benar-benar dipaksa keluar. Selanjutnya, kekuatan garis keturunan roh naga yang dipadatkan dan dewa kegelapan harimau yang bertarung sengit di tubuh Zhou Wei King tiba-tiba menjadi tenang. Meski hanya sesaat, terlihat jelas bahwa pertarungan di antara mereka tidak sehebat sebelumnya, seolah-olah mereka terkekang oleh energi pihak ketiga. Energi spiritual yang kuat macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Saat ini, Zhou Wei King telah memasuki siklus sebenarnya dari kebangkitan roh naga, dan dia akhirnya melewati bahaya awal. Selanjutnya, setelah melewatinya, prosesnya jauh lebih mulus dari yang diharapkan Long Xia. Tanpa pertanyaan, untuk hal seperti itu terjadi, itu terutama karena keras kepala dan tekat Zhou Wei King sendiri. Jika bukan karena itu, semangatnya sudah lama runtuh. Itu juga alasan mengapa Long Xia sangat menghormati Zhou Wei King. Lagi pula, dia tahu bahwa jika itu dia, dia tidak akan percaya diri untuk bisa melakukan hal seperti itu. Yang mengejutkan Long Xia, keempat atribut sein benar-benar muncul di atas kepala Zhou Wei King pada saat yang sama, disertai dengan energi Dark Demon God Tiger. Itu benar-benar tidak terbayangkan olehnya. Sebenarnya, alasan situasi seperti itu memang karena Tianer. Dapat dikatakan bahwa Tianer telah menyelamatkan Zhou Wei King pada saat yang paling kritis. Awalnya, ketika Tianer masih dalam tahap transformasi, alasan mengapa dia mencari Zhou Wei King adalah karena atribut Iblis dan Sein waktu dalam tubuh Zhou Wei King. Ketika mereka berdua bersama, mereka memiliki keempat atribut Sein, dan itu merupakan daya tarik alami bagi Tianer. Pada saat itu, kekuatan pribadi Zhou Wei King tidak sekuat itu, dan dia tidak merasa sekuat Tianer terhadap ketertarikan seperti itu. Setelah itu, mereka berdua telah bersama selama beberapa tahun, dan Tianer memanfaatkan waktu itu untuk meningkatkan level kultifasinya dengan pesat. Dapat dikatakan bahwa ketika dia berada di sisi Zhou Wei King, kedua atribut Sein mereka telah beredar bersama. Tentu saja, Zhou Wei King tidak mengetahuinya. Hanya ketika Tianer telah menembus ke tahap tujuh permata, keempat atribut Sein benar-benar beredar bersama, menyebabkan Zhou Wei King menerobos ke tingkat energi surgawi berikutnya. Pada saat itu, meskipun Tianer mendapat banyak manfaat dari Zhou Wei King, energinya sendiri juga mempengaruhi Zhou Wei King sampai batas tertentu. Di pulau Heavenly Bed, mereka berdua mengalami nasib satu malam. Tianer telah memberikan keperawanannya yang paling berharga kepada Zhou Wei King, dan proses kebersamaan mereka juga merupakan proses dari empat atribut Sein yang menyatu. Dengan demikian, tidak peduli Tianer atau Zhou Wei King, keduanya memiliki energi satu sama lain di tubuh mereka. Pada saat ini, Zhou Wei King sedang menghadapi situasi hidup dan mati, dan pikiran terakhir dalam benaknya adalah Tianer. Dua atribut Sein milik Tianer telah sepenuhnya dinyalakan di tubuhnya, dan energi yang tersisa di tubuhnya telah sepenuhnya distimulasi. Meskipun roh naga yang dipadatkan dan Dewa Iblis kegelapan harimau keduanya sangat kuat, tetapi ketika keempat atribut Sein hidup berdampingan, energi yang luas dan tak terbatas itu jauh melampaui mereka. Dengan demikian, dengan pemikiran batin Zhou Wei King dan keempat atribut Sein bekerja sama, rasa sakit yang dia alami akhirnya melewati tahap paling berbahaya, dan dia akhirnya berada di jalur yang benar, memulai proses membangkitkan roh naga yang dipadatkan. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun sebelumnya, dan itu adalah sesuatu yang muncul secara alami dalam pikiran Zhou Wei King. Bahkan Zhou Wei King sendiri memiliki perasaan tidak percaya, apalagi Long Sia. Tepat di tengah alis Zhou Wei King, titik cahaya kecil muncul. Itu tidak terlalu besar, hanya seukuran kacang lebar, tetapi cahayanya yang cemerlang menyebabkan magma di sekitarnya menjadi pucat jika dibandingkan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa titik cahaya itu mengandung empat warna berbeda. Itu adalah cahaya dari empat atribut Sein, dan perlahan mengalir turun dari dahi Zhou Wei King, perlahan menghilang ke dalam magma yang menutupi kulitnya. Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa energi aneh ini mengalir sampai ke dadanya sebelum berhenti. Rasa sakitnya masih ada, tapi saat ini, dia tidak punya niat untuk menyerah. Lebih jauh lagi, saat pusaran air aneh masuk, energi garis keturunan roh naga yang dipadatkan dan dewa iblis kegelapan mulai berkumpul menuju pusaran air, menyatu ke dalamnya. Saat mereka memasuki pusaran air, mereka dilepaskan dari pusat pusaran air. Pada titik ini, kedua energi secara ajaib menyatu menjadi satu, berhenti di dada Zhou Wei King. Pada awalnya, karena pusaran air itu sangat kecil, ia mampu menyerap sangat sedikit dari dua energi tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari dua energi yang diserap, dan pusaran air tumbuh semakin besar, meskipun cahaya yang dipancarkannya juga sedikit redup. Alasan mengapa pusaran air tumbuh begitu besar adalah karena energi yang baru menyatu di luar pusaran air juga telah ditarik olehnya. Dengan demikian, meskipun kecepatan konversi tidak meningkat, itu meningkatkan efek pada energi garis keturunan roh naga yang dipadatkan dan dewa iblis kegelapan harimau. Ini menyebabkan rasa sakit tubuh Zhou Wei King berkurang sedikit demi sedikit. Bab 505 Meskipun tingkat kelemahannya tidak cepat, bahkan mungkin lambat seperti kura-kura, tetapi saat rasa sakitnya berkurang, itu memberinya harapan. Awakening of the Solidified Dragon Spirit Zhou Wei King sekarang berada di jalur yang benar. Pada saat yang sama, garis keturunan Dark Demon God Tiger juga digabungkan bersama dengan roh naga yang dipadatkan. Sebelumnya, ketika dia melahap mutiara hitam yang aneh itu, itu juga menyatu dengan roh naga yang dipadatkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya, tapi paling tidak, Zhou Wei King sekarang aman, dan dia tidak perlu lagi khawatir akan hancur karena rasa sakit. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan dia sendiri tidak tahu. Menjaga pikirannya tetap jernih, merasakan panasnya dunia luar, dia tidak merasakan banyak perubahan pada tubuhnya sendiri. Melihat itu, Long Xia akhirnya santai. Dia tahu bahwa kebangkitan roh naga yang dipadatkan Zhou Wei King akan memakan waktu lama, dan sulit untuk mengatakan apakah 49 hari yang dia harapkan akan berhasil. Sekarang, dia tidak lagi khawatir, malah menantikan apa yang akan terjadi pada muridnya yang berharga ini setelah kebangkitan roh naga yang dipadatkan dan garis keturunannya yang unik. Dia tidak akan berubah menjadi monster kecilkan. Berpikir sampai saat itu, Long Xia tidak bisa menahan senyum tipis. Dia tidak pergi, malah mencari tempat di mana tidak ada lahar dan duduk bersilah untuk berkultifan. Perbatasan Utara, Kam Tentara Barat Laut, Batalion Tanpa Tandingan. Saat ini, pasukan Kekaisaran Wanshu sudah mulai bergerak. Namun, kali ini, mereka tidak melancarkan serangan mendadak. Sebaliknya, lebih dari selusin legion Kekaisaran Wanshu perlahan maju menuju Kam Tentara Barat Laut dalam formasi yang teratur. Semua mata-mata yang dikirim dari Kam Tentara Barat Laut tidak kembali. Tentara Kekaisaran Wanshu tidak maju dengan cepat, dan selama beberapa hari berikutnya, mereka hanya maju beberapa lusin li setiap hari sebelum berhenti. Sudah delapan hari sejak Batalion Tanpa Tanding bertempur melawan resimen infantri berat, dan dari Menara Pengawas Kam Tentara Barat Laut, mereka sudah bisa melihat pasukan Kekaisaran Wanshu di kejauhan, dan pertempuran akan segera dimulai. Cara Tentara Kekaisaran Wanshu maju jelas memiliki tujuan, dan saat mereka maju terus, atmosfer di Kam Tentara Barat Laut menjadi semakin berat. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan Tentara Kerajaan Wanshu akan menyerang, dan karena itu, setiap hari Kam Tentara Barat Laut harus sepenuhnya siap. Dalam situasi seperti itu, tidak peduli para jenderal atau prajurit, mereka semua dalam keadaan kelelahan, dan itulah tujuan Tentara Kekaisaran Wanshu. Mereka tahu bahwa Kam Tentara Barat Laut Zongtian tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang mereka di dataran, dan mereka menggunakan metode perang psikologis ini untuk memengaruhi moral Kam Tentara Barat Laut. Begitu mereka menyerang, itu akan seperti petir. Berbeda dengan suasana husyuk di seluruh Kam Tentara Barat Laut, para prajurit batalion tanpa tanding melanjutkan latihan harian mereka. Namun, kali ini, prajurit batalion tanpa tanding bukan lagi satu-satunya yang berlatih. Sebaliknya, prajurit resimen infanteri berat yang telah dikirim untuk berlatih bersama mereka. Oni terlalu tertekan dan sedih akhir-akhir ini. Resimen infanteri berat yang sangat dibanggakannya ternyata kalah dari batalion tanpa tanding yang hanya memiliki setengah jumlah mereka. Selain itu, itu adalah pertarungan jarak dekat. Belum lagi berapa banyak uang yang hilang, penghinaan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami resimen infanteri berat sebelumnya. Setelah pertarungan itu, moral seluruh resimen infanteri berat turun ke level serendah mungkin. Perintah militer tidak dapat dilanggar, dan mereka masih dikirim ke kam bersama dengan batalion tanpa tanding. Selain itu, Shen Ji juga telah memerintahkan agar Oni dan resimen infanteri beratnya harus mendengarkan perintah batalion tanpa tanding. Pelatihan koordinasi berjalan lancar, dan persyaratan batalion tanpa tanding juga sangat sederhana. Prajurit resimen infanteri berat harus bekerja sama dengan satu prajurit batalion tanpa tanding, menggunakan perisai menara untuk mempertahankan bagian depan dan udara, untuk memastikan bahwa prajurit batalion tanpa tanding tidak akan ditembak oleh pemanah musuh. Ini bukanlah tugas yang sulit, dan prajurit infanteri berat yang bertanggung jawab di garis depan hanya perlu menggunakan perisai menara mereka untuk melindungi tubuh mereka. Nyatanya, mereka bahkan tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun, dan yang bertanggung jawab atas udara hanya perlu mengangkat perisai menara mereka untuk memblokir udara. Keduanya bertukar posisi sesekali, dan bagi para prajurit infanteri berat yang telah dipilih berdasarkan kekuatan mereka, itu tidak sulit sama sekali. Adapun prajurit batalion tanpa tanding, mereka berlatih memanah di bawah perlindungan seperti itu. Dengan perlindungan prajurit infanteri berat, tanpa diragukan lagi, keamanan batalion tanpa tanding di medan perang menjadi sangat meningkat. Alasan mengapa Zhou Wei Qing membuat pengaturan seperti itu adalah agar jika batalion tanpa tanding bertemu dengan musuh yang kuat di medan perang yang tidak dapat mereka tangani, para prajurit batalion tanpa tanding akan dapat menggunakan kecepatan mereka untuk mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, bahkan jika resimen infanteri berat ingin mundur, kecepatan mereka tidak akan dapat mengimbangi, dan mereka pasti dapat bergerak ke belakang. Tentu saja, itu adalah skenario terburuk. Terhadap pengaturan seperti itu, setiap prajurit batalion tanpa tanding merasa sangat puas. Meskipun Zhou Wei Qing jarang muncul dalam pandangan mereka, pemikiran cerdik komandan resimen mereka, terutama kepeduliannya terhadap keselamatan mereka, menyebabkan setiap prajurit batalion tanpa tanding menghormatinya dari lubuk hati mereka. Setelah lima hari menjalani pelatihan seperti itu, semangat rendah resimen infanteri berat akhirnya berubah. Alasannya sederhana, mereka tidak lagi merasa benci terhadap batalion tanpa tandingan, tapi iri hati, cemburu, dan benci. Karena fakta bahwa mereka harus berlatih bersama, kedua pasukan ditempatkan bersama. Namun, mereka harus melakukan hal-hal mereka sendiri, seperti makanan. Setelah hanya beberapa kali makan, para prajurit infanteri berat sudah tidak dapat menerimanya. Di legion ke-7, sebagai pasukan elit utama, resimen infanteri berat tidak diragukan lagi diberi makan dengan baik, dan makanan mereka adalah standar tertinggi di ketentaraan. Namun, dibandingkan dengan batalion tanpa tanding, para prajurit infanteri berat merasa ingin menangis. Untuk prajurit infanteri berat, mereka makan daging setidaknya satu kali sehari, tiga kali sehari. Ini sudah dianggap perlakuan yang baik, dan itu untuk memastikan kemampuan bertarung mereka. Namun, apa yang dimakan batalion tanpa tandingan? Untuk batalion tanpa tanding, setiap prajurit harus makan enam kali sehari. Benar, enam kali sehari. Di pagi hari, mereka akan bangun, berkumpul, lalu makan. Untuk makan pertama, prajurit batalion tanpa tanding akan minum susu atau susu kedelai, mangkuk besar untuk mereka masing-masing. Setelah itu, mereka juga akan makan empat butir telur, sayuran, daging tanpa lemak, dan bahkan keju. Setelah makan, mereka akan beristirahat selama satu jam sebelum latihan. Setelah berlatih selama satu jam, mereka akan beristirahat selama satu jam lagi sebelum tiba waktunya untuk makan siang. Bahkan jika itu adalah makanan tambahan, mereka tetap akan makan daging. Kadang-kadang, bahkan daging binatang surgawi yang dibeli dengan harga tinggi. Saat makan siang, makanan ketiga dari batalion tanpa tanding adalah makanan paling mewah hari itu. Setiap prajurit memiliki setidaknya enam hidangan berbeda untuk dimakan. Selain itu, batalion tanpa tanding memiliki persyaratan ketat bahwa para prajurit harus makan sup daging atau sup tulang untuk makan siang, dan itu berbeda setiap hari. Kedua pasukan ditempatkan sangat dekat satu sama lain, dan aroma sup daging yang kental keluar dari kam batalion tanpa tanding, hampir menutupi seluruh kam infanteri berat. Saat prajurit infanteri berat memakan makanan mereka yang sederhana dan sederhana, perasaannya tidak berbeda dengan mengunyah lilin. Selama pelatihan sore hari, makanan keempat prajurit batalion tanpa tanding kebanyakan adalah buah-buahan dan sayuran. Kadang-kadang, demi kenyamanan, mereka bahkan membawa tong besar jus buah, dan masih sangat panas. Makan malam sedikit lebih sederhana daripada makan siang, tapi tetap sup daging. Kali ini, itu adalah masakan obat. Ada ginseng bergisi, tanduk rusa, angelika, dan tonik lainnya di dalam sup daging. Aromanya bahkan lebih unik. Setiap malam, satu jam sebelum mereka tidur, batalion tanpa tanding akan makan ke enam hari itu, makan malam. Setelah makan, mereka akan mengobrol sebentar sebelum akhirnya tidur. Di tenda mereka, mereka benar-benar ditutupi kulit binatang, dan di bawah baju besi mereka, masing-masing memiliki pakaian katun baru. Setelah bertanya-tanya, prajurit infanteri berat menemukan bahwa untuk memungkinkan prajurit batalion tanpa tanding makan begitu banyak makanan enak, setiap hari batalion tanpa tanding akan mengirim orang dari kota Tianbei untuk membeli makanan dalam jumlah besar, mempekerjakan lebih dari seribu orang. Untuk melayani mereka, dan mereka bahkan tidak makan makanan legion ke-7. Markas besar legion ke-7. Bos, saya tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa memimpin tentara ini lagi. Kehidupan seperti apa yang dijalani para prajurit batalion tanpa tanding setiap hari. Makanan yang mereka makan bahkan lebih enak daripada yang Anda makan. Prajurit biasa makan enam kali sehari. Mata saudara laki-lakiku menjadi biru karena melihatnya. Oni berkata dengan marah kepada Senji. Senji menatapnya dengan putus asa dan berkata, Lalu apa yang kamu inginkan? Anda ingin saya mendapatkan makanan seperti itu untuk Anda semua. Apakah Anda tahu berapa banyak yang dihabiskan batalion tanpa tanding setiap hari? Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki, dan makanan standar batalion tanpa tanding adalah 10 ribu koin emas sehari. Artinya, setiap prajurit membutuhkan sekitar dua koin emas sehari. Bagaimana kita bisa bersaing dengan itu? Berapa gaji bulanan kita? Oni memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia berkata, Bos, tolong pindahkan kami kembali, aku. Tidak, Senji menolak dengan datar. Kami telah kalah dalam persaingan, dan kami tidak dapat kehilangan integritas kami lagi. Beritahu saudara-saudaramu untuk menahannya lebih lama. Kami akan segera bertarung, dan ketika kami melakukannya, mereka tidak akan makan terlalu banyak. Tunggu sampai kami berurusan dengan kekaisaran Wanshu tahun ini sebelum saya dapat mentransfer Anda semua kembali. Dalam periode waktu ini, Anda perlu memperbaiki pemikiran saudara Anda. Oni menghela nafas dan berkata, Baiklah. Namun, bajingan batalion peerless itu terlalu tak tahu malu. Setiap hari, sisa makanan mereka digunakan untuk memberi makan kuda mereka, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana membaginya dengan kita. Mereka bahkan menggunakan alasan tidak ingin mempermalukan sekutu mereka. Aku benar-benar ingin menamparkan mereka. Senji berkata dengan sungguh-sungguh, jangan hanya melihat seberapa baik mereka makan. Pernahkah Anda melihat latihan mereka? Setiap hari, di awal pelatihan mereka, para prajurit batalion tanpa tanding seperti tidak peduli dengan nyawa mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan stamina mereka, bahkan ketika mereka berlatih dengan anak buah mereka sendiri, mereka memberikan segalanya. Intensitas latihan mereka setidaknya tiga kali lipat dari kita. Oni tersenyum pahit dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya. Tapi apa yang mereka makan? Mereka bahkan makan obat di malam hari, dan tidak peduli berapa banyak yang mereka konsumsi, semuanya terisi kembali. Sialan, bos, apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan? Saya berpikir, mengapa saya tidak melakukan kesalahan dengan dikirim ke batalion rufian? Hidup mereka terlalu mewah, hampir seperti bangsawan. Selain itu, mereka membelanjakan uang yang telah mereka menangkan dari kami. Bab 506 Begitu saja, 10 hari berlalu, dan prajurit resimen infanteri berat nyaris tidak bisa menahan rasa iri dan cemburu mereka terhadap batalion tanpa tanding, melanjutkan pelatihan mereka setiap hari. Selain makan dan minum, para prajurit batalion tanpa tanding juga akan mengobrol dengan para prajurit resimen infanteri berat di waktu senggang mereka. Peraturan militer batalion peerless, pembayaran, dan bahkan distribusi gulungan peralatan konsolidasi mereka yang tak tertandingi, senjata dan peralatan paduan titanium telah menyebabkan beberapa gangguan skala kecil di antara prajurit resimen infanteri berat. Bahkan pernah ada kasus prajurit batalion tanpa tanding menghabiskan uang untuk menyewa prajurit resimen infanteri berat untuk mencuci pakaian mereka. Perubahan dalam resimen infanteri berat semakin sering terjadi, dan bahkan senjimau tidak mau mencari Hua Feng untuk berbicara. Serangan pasukan kekaisaran Wanshu akhirnya tiba. Fajar. Ini adalah waktu ketika kebanyakan orang berada pada posisi terlemah mereka. Pagi hari dipenuhi dengan rasa kantuk, dan sangat mudah untuk menurunkan kewaspadaan sampai titik terendah. Tepat pada saat ini, pasukan kekaisaran Wanshu mendesak masuk, dan dari 17 resimen, 7 di antaranya menyerang kam tentara barat laut. Alarm yang mendesak dan tajam terdengar di berbagai resimen dan resimen kam tentara barat laut, menyerukan pertemuan darurat. Beberapa hari terakhir ini, saraf mereka tegang, menyebabkan tentara kekaisaran Zongtian merasakan kelelahan yang tak terlukiskan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain merangkak, mengambil senjata mereka dan bergegas keluar dari tenda untuk berkumpul. Musuh telah tiba. Oni pun segera menyusun kembali pasukannya dan berangkat. Prajurit infanteri berat sangat merepotkan untuk melengkapi, dan baju besi berat membutuhkan waktu. Yang mengejutkan Oni, batalion tanpa tanding tampaknya tidak berbeda dari biasanya. Pagi-pagi sekali, asap dari cerobong asap dapur bercampur bau manis susu sudah membubung ke udara di atas batalion tanpa tanding. Selama seseorang menghirup dalam-dalam aroma yang kental itu, seseorang akan merasa segar dan segar. Oni mengutup dengan kejam, bajingan kekaisaran Wanshu itu, mereka sengaja tidak membiarkan kita bertarung dengan perut kosong. Dengan sangat cepat, Kam Tentara Barat Laut telah mengumpulkan lebih dari selusin resimen tentara, dan mereka segera menyerbu ke depan untuk mengulur waktu bagi resimen infanteri berat mereka. Dengan peralatan pertahanan, Barikade, dan Parit Kam Tentara Barat Laut, mereka berhasil memblokir gelombang serangan pertama dari pasukan kekaisaran Wanshu. Yang lebih membuat marah Oni adalah bahwa pada saat resimen infanteri beratnya selesai berkumpul, tidak ada seorang pun dari batalion tanpa tanding yang keluar. Dia mengirim seorang tentara untuk melihatnya, dan jawaban yang dia dapatkan adalah batalion tanpa tanding sedang sarapan, seperti biasa, dan mereka semua makan dengan gembira. Oni sangat marah hingga hampir memuntahkan setegup darah. Dia secara pribadi masuk ke kam batalion tanpa tanding, langsung menuju tenda utama. Bergegas ke tenda utama, Oni melihat bahwa dengan Hua Feng di depan, para pemimpin batalion tanpa tanding semuanya dengan senang hati menikmati makanan mereka. Dua pemimpin perusahaan utama bahkan memperebutkan sepotong daging, tertawa dan bercanda. Tak satupun dari mereka tampak gugup sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Klakson telah ditiup. Serangan musuh. Apakah kamu tidak mendengarnya? Teriak Oni. Sangguan Feier mengangkat kepalanya, memberinya tatapan dingin sebelum menggigit apel di tangannya. Melihat sorot mata Sangguan Feier, kesombongan Oni sedikit berkurang. Bagaimanapun, dia secara pribadi mengalami kekuatan Sangguan Feier. Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, Komandan Resimen Oni, jangan terburu-buru. Bahkan jika ini perang, kita harus membiarkan saudara-saudara kita makan sampai kenyang terlebih dahulu. Ada begitu banyak orang di Angkatan Darat-Barat Laut, ini bukan giliran batalion tanpa tanding kita yang akan menjadi yang pertama menyerang, bukan? Kamu, Oni sangat marah. Tepat ketika dia akan mengutuk, dia melihat orang-orang batalion tanpa tanding memelototinya dengan ganas. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya. Oni tidak bodoh, dan dia mendengus marah dan berkata, Baiklah, karena Resimen Infantri Berat kami telah menerima perintah untuk bekerja sama denganmu, jika kamu tidak terburu-buru, mengapa aku harus melakukannya? Aku akan makan juga. Saat dia mengatakan itu, di depan tatapan tertegun dari anggota batalion tanpa tanding, dia menyerbu ke depan tanpa ragu, mengambil tiga telur dengan satu tangan dan semangkuk besar susu dengan tangan lainnya, meneguknya dalam satu tegukan. Orang ini belum pernah makan sebelumnya kan? Anggota batalion tanpa tanding menahan tawa mereka saat mereka memandang Oni, tapi tidak ada yang menghentikannya. Hua Feng berkata, Wakil Komandan Wei, aku harus menyusahkanmu untuk membuat saudara-saudara kita menyiapkan makanan untuk Resimen Infantri Berat. Pertarungan akan segera dimulai, dan jika kita tidak membiarkan sekutu kita makan sampai kenyang, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan kita? Wei Feng menahan tawanya dan berkata, Ya, saya akan segera melakukannya. Saat dia mengatakan itu, dia keluar dari tenda, tubuhnya berkedut saat dia berjalan keluar. Terlalu jahat? Orang-orang ini terlalu jahat. Tanpa pertanyaan, peningkatan makanan batalion tanpa tanding, serta obrolan antara prajurit dan prajurit Infantri Berat, semuanya diatur oleh Hua Feng dan pria parubayan nakal lainnya. Baru sepuluh hari, dan hasilnya langsung terlihat. Saat ini, berita telah menyebar ke prajurit batalion tanpa tanding, dan seringkali, akan ada wanita cantik yang dikirim kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka. Bagaimanapun, segera setelah Resimen Infantri Berat menyebut batalion tanpa tanding, mereka akan dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Meskipun Wei Feng tidak tahu apa yang dilakukan Hua Feng, Mu En, dan yang lainnya, dia tahu tanpa ragu bahwa itu demi kebaikan batalion tanpa tanding. Perang akan segera dimulai, dan para prajurit batalion tanpa tanding akan melangkah ke medan perang sekali lagi. Selanjutnya, kali ini, itu akan menjadi pertempuran hampir 1 juta tentara. Peran apa yang akan dimainkan oleh batalion tanpa tanding kali ini? Wei Feng tidak tahu, tapi dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan batalion tanpa tanding. Ember demi ember susu panas dan keranjang demi keranjang roti dikirim ke Resimen Infantri Berat. Pada saat yang sama, pesanan Oni dikirim kembali, satu kata, makan. Ketika Oni meminta batalion tanpa tanding untuk mengirimkan pesanan, dia berpikir dalam hati, sialan, sayang sekali tidak makan, semuanya dibeli dengan uang kita. Saat Oni sedang makan dengan lahap di batalion tanpa tanding, dan Resimen Infantri Berat juga sedang sarapan, perintah dari Legion ke-7 dikirim kembali seperti butiran salju. Senji telah memimpin Legion ke-7 ke garis depan, dan sebagai komandan Legion, dia tentu saja harus menjadi yang pertama muncul di medan perang. Saat ini, dia sedang memimpin Resimen Tempur Utama Legion ke-7 untuk menghadapi serangan musuh yang membabi buta. Sayangnya, pada saat ini, Resimen Infantri Berat dengan pertahanan terkuat di Legion ke-7 belum muncul, menyebabkan Senji sangat marah. Namun, dia segera menyadari bahwa Resimen Infantri Beratnya sendiri telah ditugaskan ke batalion tanpa tanding, dan dia tidak punya pilihan selain mengirim perintah ke batalion tanpa tanding. Tolong cepat dan libatkan batalion tanpa tanding. Jika itu Resimen lain, mungkin Senji akan sangat marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada batalion tanpa tanding. Belum lagi kekuatan batalion tanpa tanding, hanya latar belakang istana hamparan surga bukanlah sesuatu yang mampu dia singgung. Segera setelah pertempuran dimulai, Kam Tentara Barat Laut mulai merasakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan mental tentara Wanshu sangat efektif, dan tentara Kekaisaran Zongtian tidak beristirahat selama beberapa hari, bagaimana mungkin mereka berada dalam kondisi terbaik untuk menahan serangan seperti itu. Mereka hanya bisa mengandalkan jumlah superior mereka dan benteng pertahanan yang telah didirikan oleh Kam Tentara Barat Laut sebelumnya, nyaris tidak berhasil menahan serangan tentara Wanshu. Namun, jumlah korban terus bertambah. Setelah sarapan, batalion tanpa tanding akhirnya memberi perintah untuk berkumpul. Hua Feng menoleh ke Oni, yang memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, Komandan resimen Oni, kami akan melanjutkan sesuai dengan pelatihan kami yang biasa. Anda tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerang musuh, cukup lindungi tentara kami. Oni melirik Hua Feng, mengutup dalam hati. Prajurit batalion tanpa tandingmu semuanya dilapisi dengan baju besi paduan titanium, apakah mereka benar-benar takut dengan panah tentara Wanshu. Meskipun dia memikirkan itu di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Baiklah, kami pasti akan melindungi rekan-rekan kami. Sarapan ini tidak akan sia-sia. Namun, jika markas militer menyalahkan kami karena tidak berkumpul tepat waktu, Komandan batalion Hua Feng, Anda harus memberikan beberapa kata yang baik untuk kami. Hua Feng tertawa terbahak-bahak, menyesap air dengan anggun sebelum berkata, Komandan Resimen Oni, tolong jangan khawatir. Kami adalah keluarga, dan jika ada tanggung jawab, kami akan membaginya. Meskipun mereka berkumpul agak terlambat, kecepatan batalion tanpa tanding sama sekali tidak lambat. Tak lama kemudian, 5.000 prajurit dari batalion tanpa tanding telah berkumpul dengan Resimen Infantri Berat. Sesuai dengan formasi latihan mereka yang biasa, mereka meninggalkan kam utama dan menuju kam tentara barat laut. Formasi pertahanan kam tentara barat laut sekitar 10 li di depan kam utama. Alasan jarak ini adalah untuk memberi mereka ruang yang cukup untuk membentuk formasi. Di medan perang, formasi sangatlah penting. Bahkan untuk kavaleri yang kuat dari Kekaisaran Wanshu, mereka tidak akan dengan mudah menyerang formasi tentara Infantri Berat yang begitu teratur. Itu akan menyebabkan mereka tidak dapat melepaskan kecepatan dan daya pengisian mereka. Meski prajurit Infantri Berat tidak maju dengan cepat, 10 li tidak terlalu jauh. Bahkan sebelum mereka mencapai formasi, teriakan perang sudah memekakkan telinga. Tidak peduli prajurit Infantri Berat atau prajurit batalion tanpa tanding, tak satu pun dari mereka yang terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Lagi pula, mereka bukan lagi rekrutan baru, dan mereka telah melihat terlalu banyak kekejaman dan kekejaman di medan perang. Sebagai seorang prajurit yang kuat, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Hua Feng tidak mengizinkan tentara suku gagak emas dan suku berserker untuk bergabung dalam pertarungan. Alasannya sederhana, mereka tidak lengkap, dan dengan resimen Infantri Berat sebagai pelindung, mereka tidak perlu ikut berperang. Bersiap untuk bertempur. Hua Feng memberi perintah secara langsung, dan prajurit Infantri Berat menemukan bahwa segera setelah prajurit batalion tanpa tanding mendengar perintah Hua Feng, aura dan aura mereka berubah total. Mereka seperti singa yang hendak melahap mangsanya. Dari mata mereka, orang hanya bisa melihat kegembiraan dan niat membunuh. Komandan Batalion Hua Feng, bukankah kita perlu melapor ke markas militer? Kita harus berada di bawah komando mereka. Oni memandang Hua Feng, yang sepertinya ingin prajurit batalion tanpa tanding bergabung dalam pertempuran, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentara memiliki aturannya sendiri, dan hal terpenting di medan perang adalah mematuhi perintah dan mendengarkan perintah. Di bawah komando seorang perwira tinggi, mereka akan mampu melepaskan kekuatan tempur terbesar mereka. Jika mereka tidak mematuhi perintah di medan perang, mereka akan ditindak tanpa ampun. Bab 507 Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, Komandan Resimen Oni, harap diingat bahwa Anda bukan lagi bagian dari Legiun ke-7, dan Anda sekarang bekerja sama dengan Batalion Tiada Tandingan Kami. Selain itu, Batalion Tiada Tandingan Kami tidak perlu menerima perintah dari Legiun ke-7. Sebelumnya, bukankah Anda mengatakan bahwa kita tidak berkumpul tepat waktu? Sekarang, mari kita menebusnya. Semua pasukan, maju, pertahanan sayap. Otototot wajah Oni tampak berkedut. Dia telah menjadi tentara selama hampir 20 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan komandan seperti Hua Feng. Bagaimana ini bisa berhasil? Sayangnya, perintah awal Senji adalah bahwa apapun yang dilakukan Batalion Tanpa Tanding, resimen infanteri berat harus bekerja sama. Tak berdaya, dia hanya bisa menggertakan giginya dan tidak mengganggu perintah Hua Feng. Pada titik ini, Oni membuat keputusan yang sangat cerdas. Pada saat yang sama, dia memberi perintah bahwa mulai saat ini dan seterusnya, semua prajurit resimen infanteri berat akan menjadi seperti prajurit Batalion Tanpa Tanding. Sebelum pertempuran berakhir, mereka hanya akan mendengarkan perintah Hua Feng, dengan penjabat komandan Batalion Tanpa Tanding Hua Feng mengambil alih komando. Kepintaran kecil Oni bukan karena dia berpikir bahwa Hua Feng dapat memerintah lebih baik darinya, tetapi karena dia merasa bahwa jika dia melakukannya, tidak peduli apakah komandan Legiun Senji atau komando Angkatan Darat Barat Laut datang untuk menyelidiki, akan lebih mudah baginya untuk melakukannya. Menghindari tanggung jawab. Lagi pula, hanya dari pihaknya, dia tidak melanggar perintah militer apapun. Orang seperti apa Hua Feng itu? Dia benar-benar elit di antara elit. Dari anggota unit busur surgawi, masing-masing dari mereka adalah bakat yang luar biasa, namun mereka semua bersedia mengikuti perintahnya. Orang bisa membayangkan apa yang tersembunyi di balik wajahnya yang anggun itu. Dengan demikian, Hua Feng hanya perlu melihat Oni sejenak untuk menebak apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setidaknya, perintah Oni pasti bermanfaat untuk pertempuran ini. Kali ini, tentara Wanshu telah mengirimkan tujuh resimen pertempuran utama, dengan sepuluh resimen yang tersisa di belakang. Alasan mereka berani menyerang dengan berani adalah karena mereka memiliki keyakinan mutlak untuk bertarung di medan datar. Bahkan jika serangan mereka tidak berhasil, mundur tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika mereka tidak mendapat dukungan dari belakang, di mata mereka, tentara barat laut tidak akan berani mengejar mereka. Di antara tujuh resimen tentara Wanshu, kekuatan tempur terpenting adalah resimen beruang tirani, yang seluruhnya terdiri dari tentara infanteri berat beruang. Resimen beruang tirani telah berperang dengan pasukan kekaisaran Zongtian selama bertahun-tahun, dan mereka terkenal karena keganasan mereka. Setiap kali mereka muncul, hampir selalu di tentara pusat utara, dan mereka adalah yang terbaik dalam pertempuran. Mereka juga salah satu dari sedikit resimen infanteri di seluruh pasukan Bisman. Suku beruang adalah salah satu dari sedikit suku di kekaisaran Wanshu yang tidak memiliki binatang totem yang sesuai. Pertama, itu karena beruang perang terlalu sulit ditemukan, dan jumlahnya terlalu sedikit. Kedua, karena suku beruang sendiri sudah memiliki kemampuan tempur yang kuat. Setiap prajurit B.R.Bisman Heavy Infanteri tingginya lebih dari 2 meter, tubuh mereka berotot seperti beruang raksasa, kulit mereka yang keras mampu menahan sebagian besar pukulan. Kekuatan mengerikan mereka, bersama dengan gada berduri besar yang mereka gunakan, membuat mereka tak terkalahkan di medan perang. Ketika resimen infanteri berat B.R.Bisman muncul di luar kam Angkatan Darat Barat Laut, seluruh komando Angkatan Darat Barat Laut tertegun. Tentu saja, mereka pernah mendengar teror dari resimen beruang tirani. Di kam tentara pusat utara, jumlah tentara zontian yang tewas di tangan resimen beruang tirani lebih dari 1 legion. Dalam konfrontasi langsung, prajurit infanteri berat manusia bukanlah tandingan mereka. Selain itu, selain resimen beruang tirani, ada 6 resimen lain yang mendukung mereka, termasuk resimen kavaleri serigala, resimen kavaleri unikon, 2 resimen infanteri pedang suku anjing, dan 2 resimen kavaleri berat banteng raging. Di antara 7 resimen ini, mereka bisa dikatakan sebagai elit kekaisaran Wanshu. Sebenarnya, hanya resimen beruang tirani yang merupakan resimen beruang tirani. Meski begitu, tekanan yang mereka bawa ke kam Angkatan Darat Barat Laut sangat besar. Saat ini, dari 600 ribu tentara kam tentara Barat Laut yang kuat, lebih dari 300 ribu telah dikerahkan, dan mereka masih bertahan dengan benteng mereka. Jumlah korban di kedua belah pihak bahkan tidak mendekati. Sisi yang dipilih Hua Feng memiliki resimen infanteri pedang suku anjing dan resimen kavaleri serigala. Adapun 2 resimen kavaleri berat banteng mengamuk, mereka bekerja sama dengan resimen beruang tirani untuk menerobos pusat. Kam Angkatan Darat Barat Laut juga merupakan pusat di mana sebagian besar tentara berkumpul, dengan berbagai resimen kavaleri berat dan resimen infanteri berat semuanya berkumpul di sana. Meskipun pertempuran di sayap tidak sekuat di tengah, itu masih sangat intens. Prajurit resimen infanteri pedang suku anjing mengenakan baju besi kulit, dan meskipun mereka tidak berotot seperti Bear Bisman atau New Bisman, mereka sangat gesit dan gesit. Dengan pedang di tangan mereka, panah biasa hampir tidak bisa mengenai mereka, dan gerakan gesit serta kekuatan mereka yang kuat adalah senjata terbesar mereka. Di Kekaisaran Wanshu, suku anjing adalah salah satu suku yang lebih besar. Meskipun kecakapan tempur mereka lebih lemah daripada kebanyakan Bisman, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan hubungan mereka dengan suku Wolfman juga sangat baik. Dengan demikian, status mereka di Kekaisaran Wanshu tidaklah rendah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa suku anjing memiliki enam resimen tentara di seluruh tentara Wanshu. Sejak batalion tanpa tanding telah dibentuk, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melangkah ke medan perang, berpartisipasi dalam pertempuran besar. Secara alami, Hua Feng tidak akan membiarkan mereka menggerogoti tulang yang keras. Selain itu, ada terlalu banyak tentara di kedua sisi di tengah, dan akan sulit bagi batalion tanpa tanding untuk memanfaatkan keuntungan mereka. Di bawah komando Hua Feng, batalion tanpa tanding dan resimen infanteri berat dengan cepat tiba di sayap. Di sisi ini, enam resimen Angkatan Darat Barat Laut bertanggung jawab atas pertahanan, termasuk resimen ke-16 dari legion ke-7. Shen Bu adalah komandan resimen dari resimen ke-16, dan saat dia memimpin pertempuran, dia telah menyadari bahwa batalion tanpa tanding sedang mendekat, dan dia sangat gembira. Sebagai salah satu orang pertama yang berhubungan dengan batalion tanpa tandingan, dan telah menderita banyak kerugian di tangan mereka, pemahamannya tentang batalion tanpa tandingan jauh lebih besar daripada komandan Angkatan Darat Barat Laut manapun. Terutama setelah dia bersama Lintiano, dia tahu lebih banyak tentang batalion tanpa tanding. Lintiano tidak akan memberitahunya rahasia inti, tapi dia tidak akan menyembunyikan hal-hal yang kurang penting. Melihat batalion tanpa tanding telah membawa resimen infanteri berat, Shen Bu sangat gembira. Dia untuk sementara memberikan perintah kepada wakil komandan resimennya, sebelum secara pribadi menunggang kudanya. Setelah bertukar beberapa kata dengan Hua Feng, dia membuka sebagian dari area pertahanannya, memungkinkan resimen infanteri berat dan batalion tanpa tanding untuk masuk. Resimen lain tidak terlalu memperhatikan mereka, mengira mereka adalah bala bantuan yang dikirim oleh komando utama. Melihat resimen infanteri berat bergabung dengan mereka, mereka tentu sangat gembira. Lagi pula, infanteri berat adalah yang paling cocok untuk menangkis prajurit kavaleri Serigala. Resimen infanteri berat dengan cepat masuk ke posisinya, dan menurut pelatihan mereka yang biasa, setiap dua prajurit infanteri berat melindungi satu prajurit batalion tanpa tanding. Sebenarnya, situasi saat ini tidak cocok untuk para pemana untuk bertarung, karena musuh terlalu dekat dengan mereka. Di depan, resimen ke-16 kesulitan menangkis mereka. Tanpa jarak apapun, sangat sulit bagi seorang pemana untuk membunuh musuh tanpa melukai prajuritnya sendiri, kecuali mereka adalah pemanah dewa. Bahkan di batalion tanpa tanding, tidak semua prajurit memiliki kepercayaan diri seperti itu. Lagi pula, mereka tidak berlatih terlalu lama. Namun, batalion tanpa tanding juga dibagi menjadi elit. Perintah pertama Hua Feng diberikan kepada yang paling elit dari batalion tanpa tanding, kompi utama pertama. Perintahnya sederhana dan langsung, untuk membunuh musuh yang mendekati mereka, memberikan waktu yang cukup bagi prajurit resimen ke-16 di garis depan untuk mundur. Pada saat Senbu melihat 500 busur konsolidasi kompi utama pertama dari batalion tanpa tanding, dia sangat gugup hingga hampir tidak bisa bernapas. Pada titik ini, dia tidak memberikan perintah apapun untuk menghindar atau mundur. Jika ada yang salah, bawahannya sendiri akan terjebak dalam baku tembak, bahkan mungkin terluka parah. Tanpa memberi Senbu banyak waktu untuk berpikir, kompi utama pertama sudah mulai menembak. Ceritan yang menusuk telinga terdengar, apalagi resimen sekitarnya, bahkan resimen infanteri berat yang bertugas mendukung batalion tanpa tanding pun ketakutan. Lagi pula, biasanya ketika mereka berlatih bersama, para prajurit batalion tanpa tanding semua menggunakan busur biasa. Namun, sekarang mereka menggunakan busur konsolidasi, perbedaannya sangat besar. Puff, 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 puff. Tidak mungkin melihat lintasan panah. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah munculnya kabut darah yang tiba-tiba dan jeritan yang menyedihkan. Perusahaan utama pertama tidak hanya memiliki sayap konsolidasi, mereka juga memiliki keterampilan memanah terbaik, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi energi surgawi yang layak. Para prajurit resimen ke-16 yang telah berjuang mati-matian melawan musuh tiba-tiba merasakan tekanan pada mereka menjadi ringan. Prajurit pedang suku anjing dan prajurit kavaleri serigala yang berada di depan mereka beberapa saat yang lalu semuanya telah berubah menjadi mayat dalam awan darah. Perubahan seperti itu terlalu mendadak bagi mereka, dan banyak dari mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dari sudut pandang Senbu, seolah-olah anak panah dari 500 kompi utama batalion tanpa tanding telah menumbuhkan mata mereka sendiri, selalu menyelinap melalui celah di antara garis musuh sebelum secara akurat mengenai target mereka. Dari 500 anak panah, mereka tidak meleset sama sekali. Meskipun ada beberapa yang meleset, tidak satupun dari mereka yang mengenai sekutu mereka. Jika keterampilan memanah seperti itu hanya digunakan oleh satu orang, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Paling-paling, dia akan disebut Dewa Pemanah. Namun, jika keterampilan memanah tersebut digunakan oleh 500 orang pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk menciptakan kejutan yang tak tertandingi. Prajurit kavaleri serigala dan prajurit infanteri suku anjing memiliki kemampuan pertahanan yang layak, tetapi di depan busur konsolidasi, kulit keras mereka tidak ada gunanya sama sekali, dan mereka hanya bisa jatuh ke tanah ditumpukan mayat. Resimen ke-16, mundur ke samping. Senbu segera memberi perintah. Alasan mengapa dia bisa mengambil posisi komandan resimen bukan hanya karena dia adalah Master Bet Surgawi. Mengesampingkan impulsif masa lalunya, dia jelas seorang komandan yang luar biasa. Bab 508. Saat resimen ke-16 mundur dengan kecepatan tinggi, celah di depan batalion tanpa tanding semakin lebar. Kompi utama pertama tidak berhenti menembak, dan dalam serangkaian peluit yang menusuk telinga, tentara kavaleri serigala dan tentara infanteri pria anjing jatuh satu demi satu. Dibandingkan dengan prajurit kavaleri unikon, mereka jauh lebih mudah untuk dihadapi. Sebelumnya, ketika mereka telah menyelamatkan suku berserker dan gold crow, kompi utama pertama yang terdiri dari 500 orang telah membuat rekor yang mengejutkan dari dua resimen kerajaan Wanshu. Menghadapi dua resimen yang bahkan tidak sekuat sebelumnya, dan dengan begitu banyak sekutu di sekitar mereka, kompi utama pertama batalion tanpa tanding menembak dengan sekuat tenaga. Sebagai pemanah, mereka terus menembak saat mereka maju. Dalam sekejap mata, sebuah celah muncul dalam formasi musuh yang menyerang resimen ke-16. Resimen ke-16 dengan cepat mundur, sementara resimen infanteri berat mendukung batalion tanpa tanding saat mereka perlahan maju. Di bawah perintah Hua Feng, berbagai kompi utama batalion tanpa tanding akhirnya memiliki cukup ruang untuk bertempur, dan mereka semua bergabung dalam pertempuran. Sejak batalion tanpa tanding telah mencapai 5.000 orang, ini adalah pertama kalinya mereka semua memasuki medan perang. 5.000 pemanah peralatan konsolidasi, konsep macam apa itu? Penembakan mereka sangat sederhana, dengan dua kompi utama berturut-turut, menembak dengan cara seperti langkah, membentuk hujan panah yang tiada henti. Awalnya, enam resimen dari dua resimen Bisman merasa sangat sulit untuk bertahan, tetapi dalam sekejap, mereka terhenti. Di tengah peluit yang dingin, sebagian besar prajurit kavaleri serigala dan prajurit infanteri pria anjing jatuh ke tanah. Bukan hanya musuh, bahkan sekutu mereka bahkan tidak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi sebelum tekanan pada mereka menghilang. Bahkan untuk prajurit batalion tanpa tanding, tidak mungkin panah mereka tidak meleset. Namun, bahkan jika mereka meleset, keterampilan memanah mereka jauh lebih akurat daripada pemanah biasa. Selain itu, panah konsolidasi mereka memiliki daya tembus yang begitu tinggi. Ini adalah poin yang bisa dilihat dari fakta bahwa jumlah musuh yang terbunuh jauh melebihi jumlah yang terluka. Sisi-sisi yang berada dalam bahaya, menunggu bala bantuan, hanya dalam beberapa lusin waktu, tekanan telah menghilang. Sejak batalion tanpa tanding melangkah ke medan perang, resimen kavaleri serigala dan resimen infanteri pedang pria anjing tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Di bawah hujan panah tanpa henti, yang bisa mereka lakukan hanyalah meninggalkan mayat. Beberapa prajurit batalion tanpa tanding yang lebih jeli menghitung, dan setelah total 24 tembakan panah, resimen kavaleri serigala dan resimen infanteri pria anjing telah mundur. Dari dua resimen, kurang dari seribu yang bisa kembali. Itu adalah dua resimen dari Kekaisaran Wanshu. Bagi para prajurit Kekaisaran Zongtian, pemandangan ini seperti sebuah ilusi. Banyak dari mereka berpikir bahwa mereka akan mati dalam pertempuran, tetapi pertempuran telah berakhir. Prajurit infanteri berat di samping prajurit batalion tanpa tanding juga benar-benar terpana. Mereka mengangkat perisai menara di tangan mereka, tidak percaya bahwa orang-orang yang telah berlatih bersama mereka setiap hari ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban yang mengerikan. Peerless in this world, teriakan bersemangat terdengar dari setiap prajurit batalion tanpa tandingan. Memang, mereka adalah batalion tanpa tanding yang tak tertandingi. Di medan perang utara ini, di depan ratusan ribu tentara Angkatan Darat Barat Laut, mereka akhirnya menunjukkan kekuatan batalion tanpa tanding yang tak tertandingi untuk pertama kalinya. Mereka telah menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan kepada semua orang bahwa batalion rufian adalah yang terkuat, dan batalion peerless adalah yang terkuat. Meskipun tujuh dewa pemanah dari batalion busur langit memiliki sikap yang begitu baik, ketika mereka mendengar lima ribu prajurit batalion tanpa tanding meraung serempak, mereka tidak bisa menahan diri untuk merasakan darah mereka mendidih. Di dalam hati mereka, sebuah nama terdengar, nama pencipta batalion tanpa tanding. Memang, dia telah membawa keajaiban, dan ketika keajaiban ini turun ke tanah air mereka, siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa membawa kemuliaan ke tanah air mereka? Belok ke sayap kiri, kalian semua dengarkan. Sayap kiri adalah untuk memprioritaskan membunuh prajurit kavaleri unikon, tapi jangan menyakiti unikon. Itu adalah tunggangan masa depan kita. Teman-teman, pergi undang pemimpin suku Malong untuk memimpin anggota sukunya dan bersiap untuk menerima mereka. Pertempuran berlanjut, tetapi keajaiban baru saja dimulai. Mengabaikan medan perang pusat, setelah memperoleh kemenangan yang menentukan di sayap kanan, batalion tanpa tanding dengan cepat berbelok ke sayap kiri. Target mereka adalah resimen kavaleri unikon dan resimen infantri suku anjing lainnya. Ketika batalion tanpa tanding diam-diam meninggalkan sayap kanan, barulah para komandan dari kedua belah pihak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Para komandan dari kedua belah pihak memiliki perasaan yang sama, yaitu shock. Namun, satu sisi dipenuhi dengan keterkejutan, sementara sisi lainnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan sayap kanan? Komandan Tentara Barat Laut, salah satu dari tiga jenderal besar Kekaisaran Songtian, Laksamana Brando, bertanya kepada bawahannya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia baru saja menerima berita bahwa dua resimen kerajaan Wanshu di sayap kanan telah sepenuhnya musnah, dengan kurang dari sepersepuluh dari mereka melarikan diri. Setelah bertahun-tahun bertempur dengan Kekaisaran Wanshu, ini adalah pertama kalinya Laksamana Brando menghadapi situasi seperti itu. Beberapa saat yang lalu, dia telah mengirim anak buahnya untuk memperkuat sayap kanan, tetapi di saat berikutnya, berita kemenangan telah tiba. Ini batalion tanpa tanding, mereka benar-benar telah menciptakan keajaiban. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun yang berdiri di samping Laksamana Brando. Ia juga mengenakan seragam yang sama, dan berdiri di samping Laksamana Brando. Dia adalah ayah angkat dari Shenji, Shen Bu dan Shen Yi, wakil komandan Angkatan Darat Barat Laut, Jenderal Besar Shen Wu. Kamu mengatakan bahwa istana hamparan surga mengirim orang untuk menggunakan batalion rufian untuk membentuk batalion tanpa tanding. Laksamana Brando tahu tentang batalion tanpa tanding, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Itu bukan untuk mengatakan bahwa dia tidak peduli, tetapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, istana hamparan surga terlalu sensitif, dan jika istana hamparan surga benar-benar berpartisipasi dalam perang ini, itu mungkin bukan hal yang baik. Karena itu, dia selalu berpura-pura tidak mengetahuinya, membiarkan Shen Wu menanganinya. Batalion tanpa tanding sebenarnya memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Bagaimana mereka melakukannya? Laksamana Brando bertanya pada Shen Wu dengan heran. Shen Wu tersenyum pahit dan berkata, Laksamana, saya sendiri tidak terlalu yakin. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki, dan akan segera ada berita. Tidak lama kemudian, komandan legiun-legiun ketujuh Shen Ji secara pribadi tiba di pusat komando. Salam Laksamana, Wakil Laksamana. Wajah Shen Ji dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Ketika dia pertama kali menerima berita itu, bahkan dia merasa sulit untuk percaya. Namun, kebenaran ada tepat di depan matanya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, dan dia datang secara pribadi untuk melaporkannya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang akrab dengan batalion tanpa tandingan. Lebih jauh lagi, setelah batalion tanpa tanding memusnahkan dua resimen di sayap kanan, itu telah menjadi rahasia besar dari seluruh tentara barat laut. Shen Ji, apa yang terjadi? Laksamana Brando bertanya dengan sungguh-sungguh. Busur konsolidasi, busur konsolidasi. Laksamana, semua prajurit batalion tanpa tanding sebenarnya adalah Joel Masters. 5.000 Joel Masters. Astaga, itu 5.000 Master Permata. Kebanyakan dari mereka adalah Master Permata Fisik, dan dengan busur konsolidasi mereka yang kuat, mereka berhasil memusnahkan dua resimen hanya dalam 20 putaran. Semua Master Permata, bagaimana mungkin, bukankah para prajurit itu berasal dari batalion rufian? Shen Wu tidak bisa membantu tetapi berseru. Shen Ji tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tahu situasi sebenarnya. Awalnya, perkiraan kami tentang batalion busur langit sudah sangat tinggi, tetapi kami masih meremehkan mereka. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mereka sudah pindah ke sayap kiri. Karena istana hamparan surga, saya tidak dapat memerintahkan mereka. Laksamana, Wakil Laksamana, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Brando tiba-tiba berdiri dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Sampaikan perintah saya, Shen Ji, Anda secara pribadi akan memimpin resimen pribadi saya untuk memperkuat batalion tanpa tanding. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan mereka menderita kerugian apapun. Cepat, segera pergi. Dengan tambahan batalion tanpa tanding, kemungkinan besar itu akan menyelamatkan seluruh tentara barat laut kita dan membalikkan keadaan pada kita. Sebagai panglima tertinggi, tanpa pertanyaan, Brando adalah orang pertama yang merasakan peluang yang dibawa oleh kemunculan batalion tanpa tanding. Setelah itu, dia segera memberi perintah agar dua legion kavaleri berat dikirim. Hanya ada satu tujuan, untuk melindungi batalion tanpa tanding. Meskipun Brando tidak dapat memastikan kemampuan tempur yang tepat dari batalion tanpa tanding, dia yakin bahwa jika batalion tanpa tanding benar-benar dapat melenyapkan dua resimen kekaisaran Wanshu dalam waktu sesingkat itu, maka kepasukan barat laut, batalion tanpa tanding akan melakukannya. Menjadi, senjata yang saleh, mutlak. Senjata dewa yang bisa digunakan untuk melawan pasukan kekaisaran Wanshu. Saat Laksamana Brando membuat serangkaian pengaturan, situasi di medan perang juga berubah. Sepuluh resimen kekaisaran Wanshu tiba-tiba bergerak. Di langit yang jauh, gumpalan hitam tiba-tiba muncul, seperti awan hitam besar yang mengalir deras menuju medan perang. Sangat cepat, mereka naik hingga seribu meter ke udara. Melihat awan hitam besar, para perwira angkatan darat-barat laut yang akrab dengan formasi kekaisaran Wanshu terkejut. Tentu saja, mereka tahu apa itu awan hitam. Itu adalah salah satu kartu truf kekaisaran Wanshu, angkatan udara suku Elang. Di kekaisaran Wanshu, hanya suku Elang yang mampu menjinakkan dan membesarkan angkatan udara. Di seluruh kekaisaran Wanshu, hanya ada satu resimen. Namun, mereka jarang dikelompokkan bersama, malah dipecah menjadi batalion di antara berbagai pasukan kekaisaran Wanshu. Kecuali itu adalah saat yang kritis, mereka tidak akan dengan mudah pergi berperang. Siapa yang mengira kali ini, kekaisaran Wanshu akan sangat fokus pada tentara barat laut sehingga mereka bahkan akan mengirim angkatan udara suku Elang. Melihat jumlah angkatan udara suku Elang yang terbang ke udara, sebenarnya ada dua batalion dari mereka. Jika seseorang mengatakan bahwa resimen beruang tirani masih dapat dikatakan mampu bertarung secara langsung, maka angkatan udara suku Elang akan menjadi resimen kekaisaran Wanshu yang tak terkalahkan. Alasannya sederhana, selain kekaisaran Wanshu, tidak ada kekaisaran lain di seluruh daratan yang memiliki angkatan udara. Elang perang angkatan udara suku Elang memiliki panjang sekitar 2 meter, dengan lebar sayap hampir 5 meter, mampu membawa prajurit angkatan udara suku Elang yang relatif pendek. Di belakang elang perang angkatan udara ada 12 lembing pendek, serta busur tentu, pengaturan mereka mirip dengan angkatan udara batalion tanpa tandingan, tetapi prajurit angkatan udara suku Elang dipasang di elang perang angkatan udara, sementara angkatan udara batalion tanpa tanding terbang sendiri. Bab 509 Tanpa pertanyaan, kedua batalion dari resimen suku Elang ini secara khusus dikirim untuk menangani batalion tanpa tanding. Dengan penglihatan superior mereka, bahkan pada ketinggian seribu meter di udara, mereka dapat dengan jelas melihat musuh mereka di tanah. Menuju batalion tanpa tanding, kekaisaran Wanshu telah lama dipersiapkan. Bagaimanapun, butler komandan resimen-resimen Serigala cepat telah terluka parah, dan bahkan gunung Salju Surgawi mengetahuinya. Selain itu, resimen kavaleri Serigala dan resimen kavaleri Unikon sama-sama terluka parah, bagaimana mungkin hal itu tidak menarik perhatian kekaisaran Wanshu. 2000 resimen suku Elang ini secara khusus dikirim untuk menangani batalion tanpa tanding. Satu-satunya kesalahan kekaisaran Wanshu adalah meremehkan ukuran batalion tanpa tanding. Menurut kecerdasan mereka, batalion tanpa tanding hanya sedikit lebih dari sebuah batalion. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa batalion tanpa tanding telah berkembang menjadi lebih dari 5000 orang? Melihat angkatan udara yang mendekat, Luo Kedi berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, yang ada di langit tidak datang untuk kita, kan? Ekspresi Hua Feng jelek saat dia berkata, tentu saja tidak. Resimen infanteri berat, besiaplah untuk bertahan. Pelan-pelan, utamakan keselamatan. Dua batalion dari resimen suku elang terlalu cepat, dan sebelum batalion tanpa tanding bisa bergerak ke sayap kiri, mereka sudah berada di udara. Serangkaian panah menghujani dari langit, menargetkan batalion tanpa tanding. Meskipun armor paduan titanium para prajurit batalion tanpa tanding sangat tangguh, cahaya peraknya sangat mencolok, dan mereka adalah target yang jelas. Para prajurit batalion tanpa tanding tidak ragu untuk membalas dengan busur konsolidasi mereka. Namun, yang membuat mereka cemas, bahkan dengan busur konsolidasi mereka, sulit untuk melukai musuh mereka dari jarak seribu meter, dan cakar war eagles dengan mudah memblokir panah yang tidak memiliki banyak kekuatan di belakang mereka. Dengan serangkaian suara dentang, perisai menara resimen infanteri berat dengan mudah memblokir panah yang turun dari langit. Namun, tembakan panah berikutnya bukan lagi panah, melainkan tombak pendek dari resimen suku elang. Suara dentang berubah menjadi ledakan keras. Jika panah sebelumnya dapat dikatakan diblokir oleh prajurit batalion tanpa tanding dengan baju besi paduan titanium mereka, tombak pendek ini lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka. Pada titik ini, semua orang, termasuk Hua Feng, dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap Zhou Wei King. Perencanaan dan persiapan Zhou Wei King telah menyelamatkan batalion tanpa tanding dari krisis besar pertamanya. Komandan batalion, lepaskan batalion pertama kita. Angkatan udara melawan angkatan udara, kita harus memberi mereka pelajaran. Lei Zi berkata dengan marah. Hua Feng meliriknya dan berkata, hentikan omong kosong itu dan dengarkan perintahnya. Untuk mengirimmu ke kematianmu. Mereka tepat di atas kepala Anda, dan bahkan sebelum Anda bisa mengudara, Anda sudah ditembak jatuh oleh lembing. Kekuatan tumbukan dari seribu meter di udara, bahkan pelindung menara setebal itu pun penyok. Meskipun kompi utama batalion tanpa tanding adalah pasukan elit, jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa musnah. Batalion tanpa tanding tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Karena itu, Hua Feng tidak akan pernah mengambil risiko. Karena Zhou Weiking telah menyerahkan batalion tanpa tanding kepadanya, dia pasti akan mengembalikannya kepada Zhou Weiking. Mu'en mendekati Hua Feng dan berkata dengan suara rendah, biarkan mereka yang melakukannya. Aku tidak percaya bahwa tidak ada batasan jumlah lembing yang bisa mereka lempar. Kita akan berurusan dengan mereka setelah mereka melempar semuanya. Mari tetap berpegang pada rencana awal kita dan merebut binatang unikon. Hua Feng dan Mu'en saling bertukar pandang, ekspresi pengertian di wajah mereka saat mereka memberikan serangkaian perintah. Prajurit infanteri berat mengangkat perisai menara tebal mereka, membentuk penghalang ke arah langit saat mereka meluncurkan pertahanan udara penuh. Seketika, armor pertempuran paduan titanium yang berkilauan dari batalion tanpa tanding tidak lagi terlihat dari langit. Di bawah perlindungan tembok besi ini, batalion tanpa tanding sama sekali mengabaikan suku elang di udara, terus bergerak ke arah sayap kiri. Paling-paling, kecepatan mereka berkurang sedikit. Seperti yang dikatakan Mu'en, jumlah lembing yang bisa dilemparkan oleh suku elang terbatas, dan mereka tidak bisa melemparnya tanpa henti. Setelah beberapa putaran melempar, mereka melambat, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dengan sangat cepat, batalion tanpa tanding mencapai sayap kiri. Seketika, suara siulan tajam terdengar sekali lagi. Yang membuat para suku elang kecewa di udara, mereka hanya bisa melihat hujan anak panah dari atas. Bersamaan dengan suara siulan yang menusuk telinga, resimen infanteri pedang suku anjing dan resimen kavaleri unikon ditebang seperti gandum. Dalam hal daya tahan pertempuran udara, batalion tanpa tanding jelas bukan tandingan suku elang. Lagi pula, suku elang mendapat dukungan dari elang perang. Namun, dalam hal kekuatan destruktif, batalion tanpa tanding, yang terdiri dari semua master permata, jauh melampaui anggota suku elang. Saat pembantaian berlanjut, Hua Feng diam-diam memanggil Lei Zi ke sisinya dan memberinya beberapa instruksi. Kompi utama pertama dari batalion tanpa tanding segera berhenti menembak, perlahan-lahan memulihkan energi surgawi mereka di bawah perlindungan resimen infanteri berat saat mereka menunggu perintah lebih lanjut. Sejak suku elang dibentuk, dapat dikatakan bahwa mereka tidak pernah dirugikan. Sekarang, mereka benar-benar dihentikan oleh formasi perisai menara resimen infanteri berat. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tembakan lembing dan anak panah lainnya menghujani dari langit. Meskipun anak panahnya tidak sekuat itu, lembingnya masih cukup kuat, dan setelah dipukul berulang kali, bahkan prajurit resimen infanteri berat pun tidak dapat menahan dampaknya. Mereka tidak punya pilihan selain menempatkan perisai menara mereka di tanah untuk meningkatkan dukungan mereka. Akibatnya, penembakan batalion tanpa tanding sangat terpengaruh, dan kekuatan membunuh mereka sangat berkurang. Pada saat ini, keberanian para prajurit Bisman menuju kematian ditampilkan sepenuhnya. Meskipun banyak dari mereka telah dibunuh oleh batalion tanpa tandingan, mereka melanjutkan serangan gila-gilaan mereka. Dari 10 resimen tentara kekaisaran Wanshu, 4 lainnya menyerang. 2 dari mereka menyerbu ke sayap kanan, sementara 2 lainnya menyerbu ke sayap kiri. Dari 2 resimen yang menyerang ke arah sayap kiri, salah satunya sangat menarik perhatian. Jelas, resimen ini tidak berjumlah lebih dari 10 ribu. Lebih tepatnya, mereka hanya satu batalion. Namun, mereka masih resimen penuh. Satu demi satu, tingginya lebih dari 4 meter, otot mereka menonjol sampai-sampai mereka bahkan lebih menakutkan daripada resimen infanteri berat suku beruang. Mereka semua berambut kuning kecoklatan, dan saat mereka menyerbu ke depan, bumi bergetar. Gemuru itu seperti gempa bumi, datang dari jauh. Resimen mamut, kekuatan utama mutlak kekaisaran Wanshu. Di seluruh kekaisaran Wanshu, hanya ada 2 ribu mamut berserker oriores, dan mereka membentuk dua resimen yang masing-masing terdiri dari seribu orang. Alasan mengapa mereka disebut resimen seribu orang adalah karena meskipun mereka hanya seribu orang, mereka masih mampu melepaskan lebih dari 10 ribu prajurit bisman. Mamut berserker oriores dilu-elukan sebagai penggiling daging di medan perang. Senjata mereka adalah tiang totem mamut, panjang 6 meter dan diameter setengah meter. Mereka terbuat dari jenis kayu besi khusus dari perbatasan utara, dan beratnya lebih dari seribu jin. Setiap kali mamut berserker oriores muncul di medan perang perbatasan utara, biasanya batalion bet surgawi kekaisaran Songtian yang menyambut mereka. Dalam hal kekuatan tempur individu, mamut berserker oriores adalah nomor 1. Tentara Wanshu telah melakukan pekerjaan yang sempurna untuk menjaga berita tetap tersembunyi, dan hanya ketika resimen pengamuk mamut muncul di medan perang, tentara barat laut akhirnya mengetahui bahwa kekaisaran Wanshu benar-benar mengirim resimen bisman yang menakutkan ke sini. Untuk batalion tanpa tanding, kekaisaran Wanshu sebenarnya telah mengirim resimen eagle air dan resimen mamut, dua resimen kartu truf mereka. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya mereka menempatkan batalion tanpa tandingan. Sementara kekaisaran Wanshu memindahkan pasukan mereka, pasukan barat laut Songtian juga tidak menganggur. Sebelumnya, batalion tanpa tanding telah membersihkan musuh di sayap kiri, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah mengganggu formasi kekaisaran Wanshu dan menstabilkan tentara Songtian. Di sayap kanan, resimen infanteri berat lainnya dan dua resimen infanteri biasa telah tiba, dan tentara pusat juga telah mengirim dua resimen infanteri berat lainnya untuk menstabilkan formasi, menghalangi resimen beruang tirani dan dua resimen banteng mengamuk. Yang paling dibesar-besarkan adalah sayap kiri, di mana tiga resimen kavaleri berat telah tiba dari kedua sisi, serta resimen lapis bajaringan lainnya dengan helm ungu merah. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka yang pertama tiba. Semua senjata mereka adalah tombak panjang, dan mereka benar-benar mampu membelokkan lembing dan panah yang masuk dengan tombak panjang mereka. Jika kekaisaran Wanshu memiliki kartu truf mereka, bagaimana mungkin kekaisaran Zongtian tidak memilikinya juga. Resimen berjumbai ungu ini adalah resimen pengawal pribadi Laksamana Brando, dan juga kartu truf pasukan barat laut. Dengan resimen taselet ungu di depan, bersama dengan tiga resimen kavaleri berat lainnya, mereka semua memiliki satu tujuan, untuk melindungi batalion tanpa tanding. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang tindakan batalion tanpa tanding sebelumnya, setelah mendengar teriakan melengking dan melihat para bismen berjatuhan berbondong-bondong, tentara barat laut tidak bisa tidak merasakan kekaguman. Bahkan resimen berjumbai ungu tidak akan berani mengklaim bahwa mereka memiliki kekuatan membunuh yang begitu mengerikan. Selama bertahun-tahun perang antara kekaisaran Zongtian dan kekaisaran Wanshu, meskipun telah terjadi banyak pertempuran skala besar, untuk dapat membunuh dua resimen bismen dalam satu pertempuran sangatlah jarang. Namun, hanya 5.000 orang dari batalion tanpa tanding saja telah menyebabkan tiga resimen kalah dari kekaisaran Wanshu, dan jumlah itu masih terus meningkat dengan cepat. Komandan batalion, pemimpin suku Malong telah membawa saudara-saudaranya dari suku berserker ke sini. Salah satu prajurit batalion tanpa tanding melapor ke Hua Feng. Hua Feng menganggup dan berkata, katakan pada pemimpin suku Malong untuk tidak terburu-buru maju. Tunggu kami menekan suku elang sebelum kami kembali untuk mengambil kavaleri unikon itu. Dengan tambahan batalion tanpa tanding, pasukan infanteri pria anjing dan kavaleri unikon di sayap kiri telah menderita banyak korban, dan sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Resimen mamot dan resimen macan tutul tangkas masih agak jauh dari garis depan, dan jelas bahwa mereka tidak akan dapat menyelamatkan dua resimen di sayap kiri pada waktunya. Pertempuran telah mencapai klimaksnya, dan setiap menit, sejumlah besar tentara dari kedua belah pihak tewas di medan perang. Pada saat yang sama, batalion tanpa tanding telah memberikan lebih banyak kerusakan pada pasukan Bismen daripada gabungan semua tentara barat laut lainnya. Sepertinya selain resimen suku elang, tentara wanshu lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Komandan batalion, ayo kita pergi. Leizi dengan tidak sabar memohon pada Hua Feng. Bab 510. Hua Feng telah memperhatikan suku elang di langit. Adapun resimen mamot, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Melihat bahwa Angkatan Darat Barat Laut telah mengirimkan empat resimen kavaleri, termasuk tiga resimen kavaleri berat, jelas bahwa mereka telah menyadari pentingnya batalion tanpa tanding dalam pertempuran ini. Mungkin mereka tidak cukup untuk menghadapi resimen mamot, tetapi mereka lebih dari cukup untuk melindungi batalion tanpa tanding. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Hua Feng adalah suku elang di langit. Ditekan jelas bukan perasaan yang baik. Kekuatan destruktif dari suku elang terlalu besar. Selain resimen infanteri berat dan resimen taselet ungu, Angkatan Darat Barat Laut tidak memiliki pasukan lain yang dapat menahan serangan mereka. Tunggu sebentar lagi, Hua Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Lei Zi berkata dengan cemas, Komandan Batalion, mari kita naik. Mereka tidak memiliki lembing lagi, dan dengan saudara-saudara kita yang memegang perisai, itu tidak boleh terlalu berbahaya. Selama kita cukup dekat, kita bisa menembakkan beberapa tembakan dan menunjukkan kekuatan kita kepada mereka. Hua Feng mengamati langit dengan tenang, lalu menoleh ke sangguhan Feier dan berkata, Kepala Instruktur, kamu bawa kompi utama pertama ke atas. Sangguhan Feier sudah sangat ingin pergi, dan dia menganggup dan berkata kepada Lei Zi, aku akan memberi mereka masalah dulu, kalian semua ikuti aku. Begitu dia mengatakan itu, dua lampu emas gelap menyala di sekitar sangguhan Feier. Pada saat yang sama, cahaya hijau menyapu darinya, menyapu lusinan lembing yang telah ditembak jatuh oleh suku elang. Saat sangguhan Feier naik ke udara seperti sambaran petir, lembing juga melesat ke arah suku elang di langit. Sayap konsolidasi emas gelap yang besar membuat sangguhan Feier terlihat seperti meteor emas gelap saat dia menembak ke arah suku elang. Keuntungan terbesar dari suku elang adalah bahwa mereka adalah angkatan udara, dan dalam hal pertahanan, mereka bahkan lebih lemah daripada prajurit kavaleri serigala. Saat sangguhan Feier naik ke udara, puluhan kabut darah meledak di udara. Sangguhan Feier telah menggunakan energi susurgawinya untuk membawa lembing ke udara, bagaimana mungkin suku elang menahan mereka. Adapun sangguhan Feier, dia seperti dewa kematian, menyerbu tepat ke tengah-tengah suku elang. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia yang terbaik dalam pertempuran udara. Bagaimana dia bisa rela ditekan oleh angkatan udara setempat. Tanpa menggunakan consolidated brachers miliknya, hanya sayap emas gelapnya saja, sangguhan Feier seperti tombak yang tidak bisa dihancurkan, menusuk dengan kejam ke dalam formasi Eagle Tribesman. Kemana pun mereka lewat, mayat elang perang jatuh dari langit, dan suku elang, yang tadinya santai di udara, jatuh ke dalam kekacauan. Anggota suku elang tahu bahwa batalion tanpa tanding memiliki beberapa ratus tentara angkatan udara, dan mereka telah menyimpan sebagian dari tombak perang mereka, bersiap untuk menghadapi angkatan udara batalion tanpa tanding yang mungkin muncul kapan saja. Sayangnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa angkatan udara batalion tanpa tanding hanya akan menjadi satu orang. Leizi memimpin kompi utama pertama dari batalion tanpa tanding dan mengikuti dari belakang, perisai bundar di tangannya melindungi bagian atas tubuhnya saat dia naik ke udara dengan kecepatan tercepatnya. Ketika tentara kam tentara barat laut melihat 500 tentara batalion tanpa tanding menyerbu ke arah resimen suku elang, mata mereka terbelalak kaget. Mereka hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, sejak kapan kita memiliki angkatan udara. Yang benar adalah bahwa janji Leizi untuk Hua Feng tidak berlebihan. Saat jarak semakin dekat, tembakan panah pertama angkatan udara batalion tanpa tanding terbang ke udara, dan tragedi resimen suku elang sudah menjadi batu. Bukan karena suku elang tidak memiliki pembangkit tenaga listrik, tetapi saat sangguan V-R masuk, mereka semua mengejarnya. Pada titik ini, keuntungan terbang sendirian dibandingkan terbang dengan bantuan War Eagles terlihat dengan sendirinya. Sangguan V-R ada di udara, bergerak seperti sambaran petir. Kelincahannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan War Eagles. Di antara lusinan prajurit Heavenly Batmaster dari Eagle Tribusman, ada satu atau dua di enam atau tujuh tingkat budidaya permata. Namun, menghadapi kekuatan menakutkan sangguan V-R, mereka sama sekali tidak berdaya. Saat awan besar darah muncul di udara, disertai dengan teriakan melengking dari busur konsolidasi angkatan udara batalion tanpa tanding, 4.500 tentara batalion tanpa tanding di bawah berteriak serempak tanpa tandingan. Kali ini, bahkan tentara kam tentara barat laut terpengaruh, dan mereka juga meneriakan kata-kata yang sama. Di bawah pimpinan resimen Taselet Ungu, tiga resimen kavaleri berat lainnya juga menyerang musuh. Dalam pertempuran antar pasukan, yang terpenting adalah moral. Bagi para prajurit kam tentara barat laut Zongtian, resimen suku Elang, yang selalu menang, mengalami pukulan fatal, dan itu seperti suntikan adrenalin. Batalion Peerless telah membuktikan kepada mereka bahwa Bismen tidak terkalahkan. Tiba-tiba, para prajurit bertempur dengan nyawa mereka, dan bahkan resimen beruang tirani yang mengamuk secara efektif ditekan. Pada saat resimen suku Elang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, dan ingin berurusan dengan Angkatan Udara Batalion tanpa tanding lagi, Angkatan Udara Batalion tanpa tanding telah naik ke ketinggian yang sama dengan mereka. Pada ketinggian yang sama, itu berarti satu-satunya senjata yang dapat digunakan adalah busur dan anak panah, dan lembing tidak berguna. Tidak peduli seberapa bagus pelempar lembing, bisa melempar lembing sejauh 100 yard sudah merupakan keajaiban. Biasanya, jarak tembak efektif lembing hanya 40 hingga 50 yard. Namun, di udara, berapa 40 hingga 50 yard? Selanjutnya, itu akan menjadi kontes panahan dan pertahanan. Memang, resimen suku Elang dengan perlindungan Elang Perang mereka memiliki pertahanan yang layak, tetapi dibandingkan dengan Angkatan Udara Batalion tanpa tanding dengan baju besi paduan titanium mereka, mereka jauh dari itu. Lebih penting lagi, bagaimana kekuatan membunuh dari busur konsolidasi dibandingkan dengan busur biasa dari prajurit resimen suku Elang. Setelah hanya 4 putaran penembakan, 2.000 prajurit resimen suku Elang telah dikurangi menjadi beberapa ratus. Melihat situasi yang tidak baik, resimen Eagle Tribesman tidak lagi berani melanjutkan pertempuran dengan Angkatan Udara Batalion tanpa tanding, dan mereka segera mundur. Angkatan Udara Batalion tanpa tanding mengejar mereka, dan pada akhirnya, hanya 100 anggota suku Elang yang lebih kuat yang berhasil melarikan diri. Hampir semua dari 2.000 Angkatan Udara Eagle Tribesman telah musnah. Namun, kekuatan Angkatan Udara Batalion tanpa tanding tidak berakhir di situ. Lagi pula, lembing tidak hanya digunakan oleh suku Elang, dan tembakan lembing pertama Angkatan Udara Batalion tanpa tanding diberikan kepada resimen mamut. Sayangnya, resimen mamut benar-benar sesuai dengan namanya sebagai kartu truf dari kartu truf. Dengan tubuh mereka yang besar dan berotot, ditambah dengan tiang totem kayu besi di tangan mereka, bahkan lembing yang terlempar dari udara hampir tidak dapat melukai mereka. Paling-paling, mereka hanya akan menderita beberapa luka ringan. Sangguan Feier tidak mengejar sisa-sisa anggota suku Elang, malah berbalik dan memimpin Angkatan Udara Batalion tanpa tanding menuju tentara pusat. Lagi pula, tidak semua bismen mampu menahan lembing jatuh ribuan meter dan senjata pembunuh yang begitu kuat. Tiga lembing yang tersisa dari setiap prajurit Angkatan Udara Batalion tanpa tanding semuanya diberikan kepada resimen beruang tirani. Setidaknya seribu prajurit infanteri berat suku beruang dengan kejam disematkan ke tanah dan panah dari udara serta panah konsolidasi dari prajurit batalion tanpa tanding juga menemukan jalan mereka ke resimen banteng mengamuk. Dapat dikatakan bahwa dengan menghancurkan resimen Eagle Tribusman, Angkatan Udara Batalion tanpa tanding telah membalikkan keadaan di Angkatan Darat Barat Laut. Pada saat yang sama, resimen berjumbai ungu juga bentrok dengan resimen mamut dan macan tutul tangkas. Hal terkuat tentang resimen berjumbai ungu adalah bahwa mereka memiliki kompi master permata fisik di tingkat budidaya enam permata atau lebih tinggi. Ratusan dari mereka ini hampir sekuat mamut berserk warriors. Di bawah kepemimpinan mereka, meski keempat resimen kavaleri mengalami kekalahan besar, setidaknya mereka berhasil menghadang serangan kedua resimen tersebut. Pada titik ini, kekuatan penghancur batalion tanpa tanding mulai berkurang. Sebagian besar prajurit batalion tanpa tanding di tanah telah menghabiskan sebagian besar energi surgawi mereka, dan mereka hanya bisa beralih ke busur biasa untuk menembak. Panah seperti itu tidak banyak merusak resimen Raging Bull dan Tirani Kelbear. Namun, angkatan udara batalion tanpa tanding masih kuat. Sebelumnya, di tanah, mereka telah menghemat energi surgawi mereka, dan sekarang saatnya mereka bersinar. Mungkin karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Zhou Wei King, tetapi sangguan Feier menjadi jauh lebih jahat dan licik dari sebelumnya. Dia tidak mengizinkan angkatan udara batalion tanpa tanding untuk terus menembakkan panah konsolidasi di udara, malah terbang kembali ke tanah. Para prajurit batalion tanpa tanding mengumpulkan lembing yang telah dilemparkan oleh anggota suku elang sebelumnya, masing-masing dari mereka memeluk seikat sebelum terbang kembali ke udara. Dengan demikian, tragedi beruang tirani dan resimen banteng mengamuk dimulai. Malong telah memimpin sekelompok anggota sukunya dan menyerbu ke medan perang segera setelah angkatan udara batalion tanpa tanding terbang kembali ke udara. Unikon yang tersebar di medan perang adalah semua target mereka. Saat ini, kelemahan terbesar batalion tanpa tanding adalah mobilitas mereka, dan dengan begitu banyak unikon, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Lagipula, para unikon ini bahkan bisa menanggung beban prajurit wanita suku gagak emas. Ketika angkatan udara batalion tanpa tanding kembali ke darat untuk kedua kalinya untuk mengumpulkan lembing mereka, pasukan kekaisaran Wanshu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Perintah untuk mundur diberikan, dan prajurit Bisman yang tersisa mundur seperti banjir. Yang terakhir mundur dari medan perang adalah resimen mamut. Meskipun kekaisaran Wanshu telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, kekuatan resimen mamut utara barat laut gemetar ketakutan. Dengan kerjasama dari resimen Macan Tutul Agile, ribuan prajurit berserker mamut telah menyebabkan resimen taselet ungu kehilangan lebih dari sepertiga pasukan mereka, dan tiga resimen kavaleri berat lainnya telah kehilangan lebih dari setengah prajurit mereka di medan perang. Ini bahkan setelah kedua belah pihak tidak bertarung terlalu lama. Jika mereka terus bertarung, mungkin bahkan resimen taselet ungu akan berada dalam bahaya musnah. Ketika resimen mamut mundur, mereka tidak meninggalkan satu mayat pun. Tubuh mereka yang seperti baja yang menakutkan telah melindungi mereka, dan paling banyak mereka menderita beberapa luka. Selain itu, sebagian besar cedera ini disebabkan oleh lembing resimen tasel ungu dan angkatan udara batalion tanpa tanding. Tentara barat laut tidak memberikan perintah untuk mengejar, dan mengejar bismen di dataran pasti akan menyebabkan tragedi. Ketika angkatan udara batalion tanpa tanding turun dari langit, semua perwira dan perwira angkatan darat barat laut mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Slogan batalion tanpa tanding telah menjadi slogan seluruh angkatan darat barat laut. Kata-kata, Peerless in the World, terdengar di seluruh Northwest. Meskipun tentara lapangan barat laut telah mengorbankan lebih dari 100 ribu tentara dalam pertempuran ini, itu masih merupakan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang antara kedua negara.